hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 96. Perempuan Ye Ang datang ke banjar itu dengan diseret oleh beberapa laki-laki itu agaknya mampu menempatkan dirinya. Ia merasa lebih baik diam saja selama terjadi pembicaraan antara suami laki-laki itu akan dapat menjadi mati gelap. Karena itu, maka Ye Ang dapat dilakukannya adalah menunggu suami istri itu meninggalkan banjar padukuhan. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Panangkil dan istrinya telah meninggalkan banjar itu. Mereka berjalan begitu saja di dalam hujan yang lebat dengan taping belarak di atas kepala. Setelah keduanya pergi, maka Ki Bekel mulai berbicara dengan perempuan Ye Ang kedinginan itu. Nah, sekarang kau bagaimana bertanya Ki Bekel? Perempuan itu termenung sejenak. Namun kemudian ia justru telah menangis. Kenapa kau menangis lagi bertanya Ki Bekel? Perempuan itu tidak segera menjawab, namun kemudian sambil mengusap air matanya ia berkata tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Kau tentu tahu, akibat yang kau sandang ini adalah hasil perbuatanmu sendiri, berkata Ki Bekel. Perempuan itu emeng angguk. Nah, sekarang kau harus mencoba mencari penilesayan, berkata Ki Bekel pula. Tetapi Ye Ang terdengar adalah isak tangisnya. Katanya, laki-laki itu tidak mau lagi menerima aku di rumahnya. Panangkil ternyata telah menipuku. Aku sudah tidak emeng punyai apa-apa lagi. Apakah kau masih emeng punyai orang tua? bertanya Ki Bekel. Perempuan itu mengangguk. Tetapi katanya, ayah dan ibuku sudah tua sekali. Tetapi bukankah mereka emeng punyai tempat tinggal? bertanya Ki Bekel pula. Ya, mereka emeng punyai tempat tinggal, jawab perempuan itu. Jika demikian lebih baik kau kembali saja kepada mereka. Agaknya itu lebih baik daripada kau dilemparkan ke sungai yang banjir itu, berkata Ki Bekel pula. Perempuan itu berpikir sejenak. Tetapi nalarnya benar-benar buntu. Karena itu, masih sambil menanggai sia berkata, Baiklah. Besok aku akan kembali kepada kedua orang tuaku. Baiklah, berkata Ki Bekel, C.O. Balah untuk emeng perbaharui kera hidupmu. Kau harus jujur menghadapi setiap orang. Jika kau tidak hidup dalam satu kenyataan sewajarnya, maka kau akan dapat emeng ngalami persoalan seperti sekarang ini. Aku mengerti Ki Bekel, jawab perempuan itu. Nah, biarlah kau diizinkan untuk berada di banjar ini semalam, berkata Ki Bekel. Lalu katanya kepada penunggu banjar itu, Apakah istrimu dapat emeng injamkan selembar pakaiannya kepada perempuan yang kedinginan itu? Tetapi, tetapi biarlah Ki Bekel yang mengatakan kepadanya. Jika aku sendiri yang mengatakan, maka dapat terjadi salah paham, jawab penunggu banjar itu. Ki Bekel tersenyum. Ia emeng ngenal keluarga penunggu banjar itu. Maka Ki Bekel itu pun berkata, Baiklah, biar aku yang mengatakannya. Karena Ki Bekel yang mengatakannya, maka istri penunggu banjar itu pun tidak berkeberatan untuk emeng injamkan pakaiannya sepengadek. Beberapa saat kemudian, ema kaki Bekel pun telah minta diri bersama bebahu yang meniertainya. Namun kepada penunggu banjar itu, Ki Bekel juga menganjurkan agar emeng berikan pinjaman pakaian bagi kedua anak muda yang juga menjadi basah kuyut itu. Tetapi malam itu, Amben Disramdi telah dipergunakan oleh perempuan Ie Ang telah merasa kehilangan segala galanya itu. Sementara Mahisa Pukat dan Mahisa Semu terpaksa tidur di pendapa banjar dengan selembar tikar pandan. Terasa, Dinginnya eme emang eme meresap sampai kesungsum. Namun bagi kedua anak muda itu, tidur di banjar terasa lebih baik daripada di tempat terbuka disiram dengan hujan yang lebat. Namun beberapa saat kemudian hujan pun mulai reda. Ketika Mahisa Pukat dan Mahisa Semu sempat tertidur, maka Fajar pun mulai mengintip. Namun meskipun hanya sebentar, tetapi kesempatan itu telah dipergunakan oleh Mahisa Pukat dan Mahisa Semu sebaik-baiknya. Ketika matahari terbit, maka perempuan Ie Ang tidur di banjar itu pun telah minta diri. Ketika ia akan berganti dengan pakaiannya yang masih basah, maka istri pemilik banjar itu berkata, Sudahlah, pakai saja pakaian ku. Bukan pakaian yang baik dan mahal. Sekedar untuk M menahan dingin. Bawa pakaianmu Ie Ang Masah. Mungkin dapat kau keringkan di jalan. Perempuan itu mengucapkan terima kasih. Ternyata ia tidak dapat menahan air M atanya, bahwa masih ada orang yang merasa belas kasihan kepadanya, karena ia M rasa betapa dosa telah tertimbun di dalam dirinya. Tetapi Mahisa Pukat dan Mahisa Semu ternyata masih belum meninggalkan Barak. Mereka telah menjemur pakaiannya lebih dahulu. Apalagi semua pakaian yang di bawahnya, yang em memang hanya selembar dan selembar kain panjang yang di bawahnya selain sebuah celana, telah basah. Apakah aku diperbolehkan berada di banjar sampai pakaian ku kering? Penunggu banjar itu tertawa. Katanya, tentu saja. Apalagi kau telah berbuat sesuatu di padukuhan ini. Kau telah menghindarkan satu pembunuhan keji. Untuk itu, seisi padukuhan ini tentu akan berterima kasih kepadamu. Terima kasih untuk apa? Kami tidak berbuat apa-apa. Hanya sekedar melakukan kewajiban, sahut Mahisa Pukat. Lalu katanya, semoga perempuan itu selamat. Penunggu banjar itu yang menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata, Ya, setelahkah selamatkan semalam, mudah-mudahan ia selamat sampai ke rumah orang tuanya. Mahisa Pukat menanggu kecil tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu, Mahisa semula yang sibuk menjemur pakaiannya. Sementara penunggu banjar itu berkata, Anak-anak muda, maaf bahwa aku tidak dapat berbuat seperti istriku. Ia dapat memberikan sepengadak pakaiannya kepada perempuan itu, karena ia masih M.M. punyai pakaian yang dapat aku berikan kepadanya. Mahisa Pukat dan Mahisa semua tertawa. Dengan nada tinggi Mahisa Pukat berkata, Aku sudah berterima kasih, bahwa semalam aku tidak kedinginan dengan mengenakan pakaian yang basah kuyup oleh hujan itu. Penunggu banjar itu M.M. ngerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum pula. Dan bahkan tertawa. Sambil M.M. nunggu, ternyata istri penunggu banjar itu telah merebus ketelah pohon pula seperti semalam. Karena itu, maka Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun telah sempat makan ketelah rebus dan M. Inum modang jahe yang hangat dengan gula kelapa. Ketika matahari naik sepenggalah, maka pakaian kedua anak muda itu pun telah menjadi agak kering. Karena itu, maka mereka pun segera berganti pakaian. Bahkan M. M.R.K. sempat M. mencuci pakaian yang dipinjamnya dari penunggu banjar itu. Sudahlah, berkata penunggu banjar itu, kalian tidak usah mencucinya. Tetapi Mahisa Pukat M. menjawab, biarlah. Jika matahari terang, pakaian itu akan segera kering. Penunggu banjar itu tidak mencegah lagi. Nampaknya kedua anak muda itu tidak M. A. U. meninggalkan pakaian yang kotor itu begitu saja setelah mereka M. M. A. kainya semalam. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun telah eminta diri. Mereka akan melanjutkan perjalanan menuju ke Singasari. Mereka akan menemui Mahendra Yeang telah lebih dahulu berangkat bersama para prajurit Yeang menjemputnya. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu berharap bahwa sebelum gelap mereka sudah akan berada di Kota Raja. Meskipun mereka berangkat agak siang, tetapi jarak yang harus ditempuh tidak lagi memerlukan waktu satu hari penuh. Setelah semalaman hujan turun dengan lebat, maka hari itu justru terasa cerah. Jalan-jalan masih basah. Namun langit nampak bersih. Bahkan tidak berawan. Air di langit telah habis tercurah semalam, desis Mahisa Semu. Mahisa Pukat tertawa. Katanya, Ya. Tidak ada yang tersisa, namun ketika mereka melalui jalan Yeang menjelujur di sebelah tanggul sungai yang banjir, Mahisa Pukat berkata, Lihat, jika semalam perempuan itu dilemparkan ke dalam air, mungkin kita akan em menemukan mayatnya tersangkut di akar si rompun bambu Yeang hampir dihanyutkan banjir itu. Mahisa Semu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang mengerikan. Untunglah kita sempat mencegahnya. Laki-laki itu nampaknya em memang tidak dapat dipercaya, desis Mahisa Pukat. Tetapi perempuan itu pun em memang perempuan laknat. Ia mengkhianati seorang laki-laki Yeang M.M. beri apa saja yang dimintanya, desis Mahisa Semu, tetapi ia terbentur pada sikap seorang laki-laki laknat pula. Satu pantulan sikap Yeang menghukumnya, berkata Mahisa Pukat tetapi penderitaan batinnya adalah hukuman yang sudah cukup berat. Mahisa Semu M.M. ngangguk-angguk. Tetapi ia tidak menyahut lagi. Ia pun justru merenung tentang perempuan yang hampir saja ditelan oleh banjir Yeang sisanya masih nampak air sungai itu masih keruh dan deras. Bahkan masih nampak putaran-putaran meskipun tidak sebesar semalam. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah berpacu di jalan yang semakin rata dan terpelihara baik. Tetapi lewat tengah hari, kedua anak muda itu mulai merasa haus sehingga keduanya telah singgah di sebuah kedai di pinggir jalan. Setelah makan dan M.M. inum secukupnya, serta kuda mereka pun telah mendapat minum serta makan, maka keduanya siap melanjutkan perjalanan. Tetapi sepintas mereka masih sempat mendengar dua orang berkuda Yeang menambatkan kudanya berbicara di antara mereka. Seorang di antara M.R.K. berkata, Singasari telah tidak lagi sekuat sebelumnya. Semakin lama menjadi semakin kehilangan wibawanya. Justru karena Singasari M.Rasa terlalu kuat sebelumnya. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak mendengar apa Yeang mereka bicarakan kemudian. Tetapi pembicaraan Yeang pendek itu sangat menarik perhatian mereka Sambil meneruskan perjalanan, maka Mahisa Pukat berkata, satu sikap yang perlu diperhatikan oleh Singasari Mereka menilai Singasari Yeang mulai surut, berkata Mahisa Pukat Kita harus menghubungkan dengan kegiatan kediri sekarang ini, desis Mahisa Pukat Mahisa semua emeng angguk-angguk Kepergian mereka ke Singasari antara lain juga karena persoalan Yeang menyangkut sikap kediri Meskipun sikap itu bukan sikap kediri seutuhnya, namun persoalannya akan emeng angguk hubungan selanjutnya antara Singasari dan kediri Untuk beberapa saat kedua anak muda itu terdiam Mereka seakan-akan sedang menilai keadaan yang nampaknya menjadi semakin suram Sementara itu, kuda-kuda Mereka pun berpacu terus menuju K. Singasari Langit yang bersih mulai digayuti awan yang kelabu Namun keduanya menduga bahwa hujan lama turun Bahkan karena angin yang agak kencang dan selatan, awan itu akan hanyut ke utara Beberapa saat K. M. Udian, kedua anak muda itu M. M. Perlambat derap kuda-kuda mereka Dari kejauhan mereka melihat beberapa orang berkuda menuju ke arah mereka Nampaknya sekelompok prajurit Yeang sedang meronda Ketika mereka berpapasan, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah berhenti dan menepi Mereka M. M. beri jalan kepada sekelompok orang berkuda Yeang ternyata M. Emang prajurit Singasari Namun pemimpin dari sekelompok prajurit itu telah M. M. berikan isyarat kepada prajurit-prajuritnya untuk berhenti Mahisa Pukat dan Mahisa Semu M. Emang menjadi termangu-emangu Sementara pemimpin sekelompok prajurit itu mendekat sambil bertanya Anak-anak muda, apakah kalian bertemu dengan dua orang berkuda? Mahisa Pukat mengerutkan keningnya Namun ia pun kemudian menjawab Tidak kisana Rasa-rasanya kami hari ini tidak berpapasan dengan dua orang berkuda Memang ada beberapa kali kami berpapasan Tetapi satu-satu Nampaknya orang-orang padukuhan Yeang pulang dari menjual hasil buminya Bukan, sahut pemimpin prajurit itu Bukan itu Yeang aku maksud Tetapi dua orang berkuda seperti kalian Yeang sedang menempuh perjalanan Tiba-tiba saja Mahisa Pukat teringat Ke dua orang di kedai itu Karena itu, maka katanya Kisana Kami emang-emang tidak berpapasan Tetapi di sebuah kedai kami melihat beberapa ekor kuda tertambat Apakah mungkin ada di antara em mereka itu? Kedai yang mana bertanya pemimpin prajurit itu Di pinggir jalan ini Tidak terlalu jauh, jawab Mahisa Pukat Pemimpin sekelompok prajurit itu termangu-emangu Tetapi ia pun kemudian bertanya Siapakah anak muda berdua ini? Kami datang dan padepokan bajera setah Kami akan menemui seorang keluarga kami di kota Raja Jawab Mahisa Pukat Pemimpin sekelompok prajurit itu emang angguk-angguk Namun katanya kemudian Anak-anak muda Aku tidak ingin mengganggu perjalananmu Tetapi kami ingin melakukan tugas kami Dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan Singasari Karena itu, maka aku minta kalian berdua bersedia Menunjukkan kepada kami Di mana letak kedai itu Di pinggir jalan ini Tidak terlalu jauh, jawab Mahisa Pukat Tetapi prajurit itu tetap saja berkata Kami eminta kisanak tidak berkeberatan Mmb bantu sekelompok prajurit dalam tugasnya Tetapi bagaimanakah nantinya Jika kedua orang itu kemudian mendendam kami Berbeda terhadap karena kalian adalah prajurit Kalian tidak akan diganggu Apalagi kami hanya ingin kalian menunjukkan kedai itu Jika perlu kalian tidak usah mendekati kedai itu Apalagi menunjukkan orangnya Berkata pemimpin prajurit itu Bagaimana mungkin aku dapat menunjukkan orangnya Karena aku belum pernah melihatnya Jawab Mahisa Pukat Namun pemimpin prajurit itu emang agak emang aksa Katanya, aku eminta kisanak bersedia emang bantu prajurit Mahisa Pukat tidak emang punyai pilihan lain Namun ia masih sempat bertanya Kenapa kalian cari kedua orang itu Keduanya orang kediri yang katanya yang mencari saudaranya Tetapi temiata tidak ketemu Jawab pemimpin prajurit itu Hanya karena kedua orang itu mencari saudaranya di kota raja Apakah ada keberatannya jika hal itu dilakukan bertanya Mahisa Pukat Tentu saja tidak Jika kami mencarinya tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain Jawab pemimpin prajurit itu Tetapi kenapa baru sekarang Tidak saat kedua orang itu masih berada di kota raja Bertanya Mahisa Pukat pula Nampaknya kalian terlalu banyak ingin mengerti Berkata pemimpin prajurit itu Namun katanya Tetapi baiklah aku menjawabnya Untuk terakhir kalinya Pemimpin prajurit itu terdiam Namun kemudian katanya Kami baru mendapatkan laporan Tentang sikap kedua orang itu Setelah keduanya pergi Kami mendapat tugas untuk em mencarinya Nah, jelas Sekarang kalian tidak usah bertanya lagi Marilah, kita sudah terlalu banyak kehilangan waktu Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak dapat menolak Mereka pun kemudian emeng mutar kudanya Dan berjalan seiring dengan para prajurit Ternyata mereka belum terlalu jauh dari kedai itu Karena itu, maka beberapa saat kemudian Maka kedai itu pun sudah mulai nampak Sementara itu, orang-orang yang ada di kedai itu pun Telah melihat debu yang mengepul dari kejauhan Agaknya mereka dapat melihat Bahwa yang datang adalah Sekelompok prajurit Ketika sekelompok prajurit itu kemudian berhenti di depan kedai itu Maka pemimpin kelompok itu bersama dengan dua orang pengiringnya telah memasuki kedai itu Ia melihat beberapa orang berada di dalam kedai itu Namun pemimpin sekelompok prajurit itu agaknya menjadi ragu-ragu Karena itu, maka ia pun telah memanggil seorang prajurit lagi mendekatinya Sambil bertanya, yang mana orang yang kau maksud? Prajurit itu eme mandang setiap orang yang ada di dalam kedai itu Namun tidak seorang pun yang dapat dikenalinya Bahkan prajurit itu kemudian menggeleng sambil berdesis Tidak ada di antara mereka Dari pintu samping pemimpin prajurit itu eme memang melihat beberapa ekor kuda yang tertambat Namun agaknya kuda orang lain Bukan orang yang dimaksud Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun kemudian telah sempat eme ngamati kuda yang tertambat Mereka masih melihat kedua ekor kuda dari orang-orang yang telah eme-em perbincangkan kemunduran Singasari Namun ketika Mahisa Pukat dan Mahisa Semu melihat ke dalam kedai itu Mereka tidak melihat kedua orang penunggangnya Tetapi Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak eme ngatakan sesuatu Mereka tidak berani memberikan keterangan apapun Karena mereka tidak tahu pasti apakah yang sebenarnya terjadi Pemimpin prajurit itu telah minta izin kepada pemilik kedai untuk melihat-lihat isi kaedainya Bahkan sampai ke halaman di belakang kedai itu Namun mereka tidak melihat orang lain kecuali yang sedang makan dan minum di dalam kedai itu Ketika eme mereka yakin bahwa yang mereka cari tidak ada Maka para prajurit itu pun telah meninggalkan kedai itu Kepada Mahisa Pukat dan Mahisa Semu Pemimpin prajurit itu pun berkata Kami mengucapkan terima kasih anak muda Maaf, bahwa kami telah menghambat perjalanan kalian Kalian telah berusaha eme membantu tugas kami Para prajurit Mahisa Pukat pun eme ngangguk hormat sambil berkata Agaknya itu sudah menjadi kewajiban kami Ketika para prajurit itu melanjutkan perjalanan Mahisa Semu pun berdesis Meskipun ketika kami diminta untuk melakukan kewajiban ini Kami merasa agak kesegan Mahisa Pukat tertawa Katanya, kita telah kehilangan waktu Tetapi kita kemudian dapat berbangga bahwa kita sudah eme membantu para prajurit Mahisa Semu pun tertawa pula Katanya kemudian, beberapa saat lagi Para prajurit itu tentu akan kembali Mereka tentu tidak akan melakukan pelacakan tanpa ujung Jika mereka sampai di padukuhan itu dan tidak seorang pun dapat eme memberikan petunjuk Maka mereka tentu akan kembali Ya, mereka tentu segera kembali Mahisa Pukat berhenti sejenak Lalu katanya, tetapi rasa-rasanya kuda-kuda itu masih belum berkurang jumlahnya Namun kedua orang yang telah berbicara tentang kemunduran Singasari itu telah tidak ada di dalam kedai itu Mahisa Semu mengangguk-angguk Katanya, marilah Kita melanjutkan perjalanan Tetapi ketika mereka sudah siap untuk berangkat Dari pintu kedai itu mereka melihat seseorang turun dari atap rumah itu Disusul seorang lagi meloncat pula Ketika ke duanya melihat Mahisa Pukat dan Mahisa Semu Maka seorang di antaranya berkata Bukankah kedua orang itu yang berpapasan dengan kita saat kita datang? Bukan berpapasan Saat itu kita yang menambatkan kuda kita Keduanya meninggalkan kedai ini Berkata yang seorang Jika demikian Tentu kedua anak muda itulah yang telah M.M. beritahukan keberadaan kita di sini Geram orang pertama Ya, tentu keduanya Sahut yang lain Pemilik kedai itu pun tiba-tiba saja telah keluar pula dari kedainya dan berkata Ya, keduanya adalah anak-anak muda Yang baru saja keluar dari kedai ini Mereka kembali dengan M.M. bewa sekelompok prajurit Anak iblis, geram salah seorang dari kedua orang itu Jadi kalian yang telah M.M. bewa prajurit-prajurit itu kemari Mahisa Pukat dan Mahisa Semu mulai M.M. nyadari Bahwa orang-orang itu telah menunjuk kepada mereka Karena itu, maka Mahisa Pukat pun berkata, itu tidak benar Kami hanya mengatakan ada beberapa ekor kuda di kedai ini Itu pun justru karena M.M. bertanya apakah kami bertemu dengan orang-orang berkuda Omong kosong, geram orang itu, keriapa kau turut campur persoalan orang lain? Kami tidak sengaja mencampurnya, jawab Mahisa Pukat Jadi apa yang kau lakukan bertanya orang lain? Kami sekedar M.M. menuhi perintah para prajurit itu untuk Menunjukkan kedai ini, jawab Mahisa Pukat Kedua orang itu menjadi semakin marah Seorang di antara mereka pun berkata Jika kau tidak M.M. berikan laporan tentang kami Maka para prajurit itu tentu tidak akan sampai kemari Apa yang aku laporkan tentang kalian? Apakah kalian melakukan kejahatan di sini Dan kebetulan aku melihat sehingga aku M.M. berikan laporan tentang kejahatan kalian? Aku tidak melihat apa-apa Aku melihat kalian berhenti dan masuk ke kedai ini seperti orang-orang lain Apa yang kau laporkan? Apa yang aku lihat? Dan apakah yang sebenarnya terjadi? Sikap kalian justru menimbulkan kecurigaan padaku Bahwa kalian M.M.M. melakukan kejahatan Jawab Mahisa Pukat Yang juga mulai menjadi marah Wajah kedua orang itu menjadi merah Demikian pula pemilik kedai itu Dengan geram seorang di antara kedua orang itu bertanya Siapa sebenarnya kalian berdua? Petugas Sandi atau apa? Aku bukan apa-apa Aku sedang pergi ke Singasari untuk mengunjungi ayahku Jawab Mahisa Pukat Kalian M.M.M.M. anak-anak Ye Ang Malang Justru karena kalian terlalu banyak mencampuri Persoalan orang lain dan karena kalian terlalu banyak tahu tentang kami Maka biarlah kalian berhenti sampai di sini Biarlah ayahmu M.E. nunggu sampai batas hidupnya karena ia tidak akan melihatmu lagi Apa artinya bertanya Mah Isa Pukat? Kau berdua M.E. buat aku marah Karena itu, maka kalian harus mati, berkata orang itu Begitu mudahnya M.E. bunuh orang seperti M.E. bunuh seekor A.Y. M.E. untuk dijual di kedai itu Geram Mah Isa Pukat, kau kira kami ini apa? Jadi kau mau apa bertanya orang itu, kami sudah sepakat untuk menghukumu Membunuhmu dan mengubur mayatmu di belakang kedai Orang-orang yang ada di dalam kedai itu tidak akan M.E. bantumu Mereka akan dapat menjadi saksi perbuatanmu, desis Mah Isa Pukat Mereka adalah kawan-kawanku, jawab orang itu Mah Isa Pukat termangu M.E. sejenak Di dalam kedai itu ada lima orang Pemilik kedai dan dua orang pembantunya Nampaknya adalah pembantu-pembantu orang-orang itu pula selain kedua orang itu sendiri Sehingga dengan demikian semuanya ada sepuluh orang Jangan meniesali nasibmu yang buruk, berkata orang itu Marilah, pergilah ke belakang kedai itu Kau akan diperlakukan dengan baik Kami bersama-sama akan M.E. bantu menggali lubang itu Kemudian kalian berdua berbaring dengan tenang Kami akan menempatkan ujung pedang kami di dada kalian, tepat di arah jantung Kami berjanji tidak akan menimbulkan kesakitan pada kalian menjelang kematian kalian Mah Isa Pukat dan Mah Isa SMU benar-benar tersinggung Mereka tidak lagi berpikir tentang sepuluh orang Apapun yang terjadi, em mereka tidak mau dihinakan begitu saja Jika mereka harus mati, maka biarlah mereka mati dengan pedang di tangan Dengan gigi yang gemeretak Mah Isa Pukat menjawab Jika kalian ingin mati, matilah Niawaku nilai sama dengan lima orang di antara kalian Anak iblis, orang itu hampir berteriak Jadi kau lebih senang mati dalam penderitaan daripada mati dengan tenang Cukup, bentak Mah Isa Pukat Atau kau em memang hanya ingin berbicara Menakut-nakuti kemudian bersembunyi lagi di atap? Kedua orang itu tidak menunggu lagi Keduanya pun segera bersiap Sedangkan Mah Isa Pukat dan Mah Isa SMU masih sempat menambatkan kudanya menepi Nampaknya em memang tidak ada penelesaian lain Kedua orang yang dicari oleh para prajurit itu benar-benar akan Em bunuh Mah Isa Pukat dan Mah Isa SMU yang dianggapnya telah melaporkan kehadiran mereka kepada para prajurit Singasari Tetapi Mah Isa Pukat pun telah bersiap pula em menghadapi segala kemungkinan Demikian pula Mah Isa SMU Sejenak kemudian, maka kedua orang itu pun mulai menempatkan diri menghadapi Mah Isa Pukat dan yang lain Mah Isa SMU Dengan lantang seorang di antara mereka berteriak sambil menyerang Kau em em milih jalan yang buruk Tetapi Mah Isa Pukat yang em mendapat serangan itu sudah siap menghadapinya Karena itu maka dengan tangkas pula ia pun telah em menghindar Bahkan sekaligus em ini erang Lawannya menggeliat kemudian berputar Kaki niat rayun mendatar Namun sama sekali tidak menyentuh Mah Isa Pukat yang merendah sambil menyapu kaki lawannya yang lain Namun lawannya cukup tangkas Dengan satu kakinya ia telah melenting menghindari sapuan kaki Mah Isa Pukat Sementara itu Mah Isa SMU pun telah bertempur pula Ia pun telah berloncatan dengan tangkas pula Meskipun anak muda itu baru mulai Tetapi ia sudah cukup em em punyai pengalaman Sehingga ia pun segera menyesuaikan diri dengan serangan-serangan lawannya Yang ternyata juga bukan seorang yang berilmu tinggi Dalam waktu yang pendek Baik Mah Isa Pukat maupun Mah Isa SMU telah berhasil menguasai lawan-lawannya Bahkan em mereka telah em mendesak Sehingga lawan-lawannya itu seakan-akan tidak lagi em em punya kesempatan untuk bergerak Mereka setiap kali em menjadi bingung menghadapi kecepatan gerak anak-anak muda itu Karena itu, maka kedua orang itu pun segera em em beri isyarat kepada orang-orang yang lain Yang ada di kedai itu untuk em em bantu mereka Ingat, berkata Mah Isa Pukat, nyawaku nilainya sama dengan lima orang di antara kalian Bahkan lebih Karena itu, jika kalian ingin em em bunuh kami berdua MAK kalian pun akan em hati Atau bahkan kalian semua akan mati Dan kami berdua akan tetap hidup Kedua orang itu berteriak marah Sementara kawan-kawannya, bahkan termasuk pemilik kedai Dan dua orang pembantunya telah mengepung Mah Isa Pukat dan Mah Isa Semu Bahkan ternyata mereka semuanya telah mengacungkan senjata mereka masing dua Beberapa helai pedang, sebuah bindi dan baik pemilik kedai itu Maupun kedua pembantunya ternyata bersenjata kapak Agaknya mereka em emang saudara seperguruan YG em em buka kedai itu untuk tujuan tertentu Kau tidak akan dapat mengelak lagi, geram pemilik kedai itu Sebenarnya aku sudah tidak sabar lagi untuk em em bunuhmu Mungkin kemenangan kecilmu itu em em buatmu berbangga Tetapi kapa-kapa kami akan mengoyak leher kalian berdua Kau tidak usah bermimpi untuk dapat em em bunuh kami semua Jika kau berhasil em em bunuh seorang saja di antara kami Maka kau benar dua seorang anak muda yang luar biasa Aku akan menyembahmu sampai ke anak cucu Mah Isa Pukat mengerutkan keningnya Dengan nada datar ia berkata Kau akan benar-benar menjadi budaku sampai ke anak cucu Aku tidak akan hanya em em bunuh seorang Tetapi semuanya Kecuali kau, karena kau akan menjadi budaku sampai ke anak cucumu Anak iblis kau, pemilik kedai itu em menjadi sangat marah Ternyata anak-anak muda itu sama sekali tidak menjadi gentar Bahkan keduanya justru menantang em mereka dengan berani Karena itu, maka pemilik kedai yang tiba-tiba saja justru mengambil alih pimpinan itu em em beri syarat Agar orang-orang yang mengepung kedua orang anak muda itu bergerak semakin merapat Mah Isa Pukat em em perhatikan sepuluh orang yang telah mengepung em mereka itu satu persatu Wajah-wajah yang garang dan sikap yang kasar Ternyata aku berhadapan dengan sekelompok petugas sandi dari kediri Berkata Mah Isa Pukat Kau boleh mengigau apa saja menjelang kematianmu Geram pemilik kedai itu Mah Isa Pukat tidak menyahut lagi Ia pun segera em em persiapkan diri menghadapi orang-orang yang telah mengepungnya Demikianlah, sejenak kemudian bertempuran pun telah terjadi Pemilik kedai itu telah meniarang dengan garangnya Disusul oleh kedua orang pelaiannya Sementara itu, yang lain masih saja termangu emangu di sekitar arna pertempuran itu Mereka masih menilai apa yang terjadi Sementara itu, sebenarnya lah em mereka menganggap pemilik kaedai Dan kedua orang pelaiannya itu adalah orang-orang yang berilem u tinggi Karena sebenarnya lah mereka adalah petugas sandi yang mendapat kepercayaan untuk em em ngawasi kota Raja Singasari Kedai itu tidak lebih dari kedok yang em em nyamarkan tempat pertemuan para petugas sandi yang bertugas mengamati kota Raja Singa Raja Sedangkan pemilik kedai itu adalah orang yang mengatur segala galanya bagi para petugas sandi itu Sejenak kemudian, pertempuran pun menjadi semakin sengit Mah Isa Pukat dan Mah Isa Semu telah bertempur berpasangan menghadapi KAE 3 orang yang bersenjata kapak itu Namun Mah Isa Pukat dan Mah Isa Semu tidak em em biarkan diri mengalami kesulitan sehingga em mereka pun em em pergunakan pedang mereka pula Pemilik kedai itu em emang sempat terkejut melihat pedang Mah Isa Pukat Tetapi ia tidak em em punya kesempatan untuk menilainya, karena Mah Isa Pukat justru telah em em ni erangnya Dalam pertempuran itu, Mah Isa Pukat sendiri tidak mengalami kesulitan menghadapi lawan-lawannya Mah Isa Semu pun masih juga mampu bertahan dalam pertempuran itu, karena lawan-lawannya baru 3 orang yang bergerak Dua orang yang bertempur lebih dahulu telah bergeser em menepi dan bahkan bergantian menyaksikan pertempuran itu Namun menurut penilaian Mah Isa Pukat, jika yang lain turun pula ke Arna, maka Mah Isa Semu akan segera mengalami kesulitan Tetapi untuk sementara Mah Isa Pukat masih belum mengambil langkah-langkah penyelamatan Ia masih berharap bahwa Mah Isa Semu akan mampu mengatasi segala kesulitan yang bakal datang Sebenam ialah, ketiga orang bersenjata kapak itu juga tidak mampu menekan Mah Isa Pukat dan Mah Isa Semu Bahkan sekali-sekali ketiganya harus berloncatan em menjauhi kedua orang anak muda itu Pemilik kedai yang mendapat tugas untuk mengatur segala sesuatunya mengenai pengamatan atas kota raja itu Ternyata tidak em memiliki cukup kemampuan untuk mengalahkannya anak-anak muda yang semula dianggapnya tidak banyak berarti itu Karena itu, MAKPE milik kedai itu pun telah em berikan isyarat kepada semua orang-orangnya untuk bergerak Kita tidak em mempunyai banyak waktu, berkata pemilik kedai itu Dengan demikian, maka sepuluh orang itu pun telah bergerak bersama-sama Mereka em melangkah dengan hati-hati mendekati pusat lingkaran dengan senjata teracu Kita harus dengan cepat meniaretnya dan em menguburnya di belakang kedai ini Berkata pemilik kedai itu, sebentar lagi, iring-iringan prajurit itu agaknya akan kembali setelah Mereka yakin tidak akan menemukan apa yang mereka cari Serentak sepuluh orang itu pun bergerak Namun Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun tidak sekedar em menunggu Dengan tangkasnya keduanya justru meloncat menyambar orang-orang yang mengepung mereka itu Dengan demikian maka pertempuran pun segera telah berlangsung dengan sengitnya Sepuluh orang yang berusaha Em membunuh kedua orang anak muda itu telah mengerahkan segenap kemampuan mereka Mereka bukannya orang-orang yang sama sekali tidak berdaya Itulah sebabnya maka beberapa saat kemudian Maka Mahisa Semu benar-benar em mengalami kesulitan Betapapun Mahisa Pukat mengerahkan segenap kemampuannya Em emancing lawan agar perhatian mereka sebagian terbesar tertuju padanya Namun Mahisa Semu masih saja em mengalami kesulitan Bahkan sejenak kemudian Ujung pedang seorang di antara mereka telah menintuh kulit Mahisa Semu Memang tidak menimbulkan luka yang menjemaskan Tetapi seleret luka itu telah em menitikan darah Mahisa Semu em mengeram oleh kem arahan Yang mulai em emanasi darahnya Tetapi bagaimanapun juga Ia harus mengakui keterbatasannya Bahkan ilmunya masih jauh dari ilmu yang dimiliki oleh Mahisa Pukat Kesepuluh orang lawannya Nampaknya dapat em em belaka kelemahan kedua orang anak muda itu Karena itu, serangan-serangan berikutnya justru lebih banyak ditujukan kepada Mahisa Semu Mahisa Pukat pun mengerti perhitungan lawannya Karena itu, maka ia tidak em em punyai pilihan lain Kecuali em em percepat pertempuran itu dengan em menundukkan lawan-lawannya Ketika Mahisa Semu harus berloncatan mengambil jarak untuk menghindari serangan lawan-lawannya Bahkan tajam kapak pemilik kedai itu juga telah menintuh kulit Mahisa Semu Maka Mahisa Pukat telah benar-benar menjadi marah Ia pun kemudian telah em melepaskan ilmunya yang seakan-akan tersembunyi Di balik kemampuannya dalam ilmu pedang Mahisa Pukat pun kemudian telah em em ngeterapkan ilmunya yang mampu em menghisap kekuatan dan kemampuan lawannya Sehingga dengan demikian maka perlawanan em mereka pun akan segera mengendor Sejenak kemudian, maka Mahisa Pukat pun telah em eng hentakan kemampuan ilmu pedangnya Sambil berloncatan maka pedangnya bergerak menyambar ni ambar, berputar, kemudian berayun menyilang, em matuk dan sekali-sekali menebas ke arah leher Dengan demikian maka tekanan terhadap Mahisa Semu pun sedikit mengentor Namun beberapa orang telah mendapat kesempatan untuk dengan cepat berusaha menyelesaikan Mahisa Semu lebih dahulu Mahisa Semu em memang harus mengerahkan tenaga dan kemampuannya untuk menghadapi lawan-lawannya yang em em punyai perhitungan yang justru semakin menyulitkannya Mereka justru berusaha sejauh mungkin untuk em menekan dan menyelesaikan Mahisa Semu lebih dahulu Tetapi Mahisa Pukat yang bagaikan meloncat-loncat berterbangan mengelilingi arna itu em memang agak em em persulit gerak lawan-lawannya Tetapi hampir semuanya di antara em mereka berpikir bahwa dengan caranya itu, Mahisa Pukat tidak akan em empu bertahan untuk waktu yang cukup lama Beberapa saat lagi, anak muda itu tentu akan kehabisan tenaga dan dengan demikian maka em mereka akan dengan mudah em em nyelesaikannya Bahkan mungkin kami akan dapat em em nyelesaikan kedua-duanya bersamaan Berkata pemilik kredei itu dengan para pembantunya yang tanggap telah em memancing agar Mahisa Pukat bergerak lebih banyak Bahkan ada di antara em mereka yang em em mancing Mahisa Pukat untuk berloncatan dengan langkah-langkah panjang Dengan demikian em mereka mengharap agar Mahisa Pukat dengan cepat kehilangan sebagian besar dari tenaganya Mahisa Pukat em emang berloncatan dengan langkah-langkah panjang Pedangnya menyambar-nyambar Setiap kali terdengar dentang senjatanya beradu Hampir setiap orang Di antara sepuluh orang itu, pernah em em benturkan senjatanya dengan pedang Mahisa Pukat Sementara itu Mahisa Semu berusaha untuk meniesuaikan diri dengan langkah-langkah Mahisa Pukat yang panjang dan garang Sebenarnya lah Mahisa Pukat em emang dengan sengaja em em biarkan dirinya terpancing dengan gerakan-gerakan panjang Dengan demikian, maka Mahisa Semu akan mendapat kesempatan bergerak lebih luas Sementara lawannya yang berjarak jauh, tidak akan menekannya dengan ketat Sedangkan Mahisa Pukat telah em mendapat kesempatan untuk menentuh mereka seorang demi seorang Beberapa orang di antara kesepuluh orang itu dengan geramnya telah berusaha untuk menghentikan putaran pedang Mahisa Pukat Beberapa kali terjadi benturan-bercenturan yang keras Namun Mahisa Pukat sama sekali tidak berminat lagi untuk melemparkan senjata lawan-lawannya Meskipun demikian, tetapi sekali-sekali Mahisa Semu em emang mengalami kesulitan Segeres luka lagi telah menyelang di punggungnya Tidak terlalu dalam, tetapi em em manjang melintang Mahisa Pukat benar-benar menjadi cemas Namun luka-luka di tubuh Mahisa Semu sama sekali tidak mengurangi tenaga dan kemampuannya Ilmu pedangnya masih mepedabarkan lawan-lawannya Sementara Mahisa Pukat bertempur bagaikan seekor burung sikatan berburu di lalang Sepuluh orang yang dengan gramnya berusaha em em bunuh kedua orang anak muda itu Menjadi semakin bernafsu ketika mereka melihat darah yang mengembun di tubuh Mahisa Semu Bercampur dengan keringat Mereka semakin pasti, bahwa mereka akan dapat em emi lesaikan kedua orang anak muda Yang mereka anggap telah melaporkan kehadiran em mereka kepada para prajurit Singasari Sebenarnya lah, Mahisa Semu em emang menjadi semakin terdesak Selain darahnya yang mengalir, tenaganya pun mulai Susut Apalagi semakin kuat ia mengerahkan tenaganya, maka darah pun menjadi semakin dras mengalir dari tubuhnya Jangan menyesal anak muda, geram pemilik kedai itu, kalian berdua akan mati dan akan kami kuburkan di belakang kedai ini Tetapi karena kalian telah melawan, maka jalan kematian kalian akan em menjadi sangat buruk Mungkin kalian tidak pernah em em bayangkan bahwa kalian akan mati muda dengan kere yang mengerikan sekali Karena kalian akan merasakan betapa gelap nih alubang kubur itu Untuk beberapa saat kalian akan tetap hidup meskipun kalian telah ditimbuni dengan tanah dan bebatuan Mahisa Semu dan Mahisa Pukat sama sekali tidak menjawab Namun Mahisa Pukat justru bergerak lebih cepat lagi Desentuhnya setiap ujung pedang lawan-lawannya dan setiap kali sentuhan itu berusaha diulanginya Demikianlah, beberapa saat kemudian, ketika keadaan Mahisa SMUM menjadi semakin parah Maka beberapa orang di antara sepuluh orang itu merasa aneh dengan dirinya sendiri Mereka tidak lagi setangka sebelumnya Meskipun mereka dapat em ngerti bahwa tenaga mereka akan susut Tetapi tentu tidak akan secepat yang terjadi Satu dua orang yang luput dari sentuhan senjata Mahisa Pukat em memang masih tetap garang Namun Mahisa Semu tidak lagi em rasa betapa beratnya tekanan lawan-lawannya Ketika tinggal satu dua orang yang menierangnya dengan garang Maka Mahisa Semu masih mampu mengatasinya dengan ilmu pedangnya Sementara itu, Mahisa Pukat berusaha untuk em ini entuh pula senjata dari mereka yang masih tetap bertempur dengan garangnya Mereka yang masih belum dipengaruhi oleh ilmunya yang mampu menierap tenaga dan kempuan lawan-lawannya Mula-mula mereka sama sekali tidak em menghiraukan sentuhan-sentuhan pedang Mahisa Pukat Mereka em mengira bahwa tenaga Mahisa Pukat em memang sudah menjadi susut Karena itu, maka sentuhan-sentuhan pedangnya tidak lagi menggetarkan senjata lawannya Namun yang terjadi kemudian adalah sama sekali tidak mereka ketahui sebab-sebabnya Tenaga mereka telah menjadi susut dengan cepat Sehingga dengan demikian, maka sepuluh orang itu menjadi tidak berbahaya sama sekali bagi Mahisa Pukat dan Mahisa Semu Mahisa Pukat sengaja melepaskan ilmunya dan tidak lagi berusaha menghisap sisa tenaga yang ada Tetapi Mahisa Pukat telah berbisik di telinga Mahisa Semu kita bertahan sampai para prajurit itu kembali Ya, jawab Mahisa Semu Apakah luka-luka kamu berbahaya bertanya Mahisa Pukat Tidak Hanya terasa menjadi pedih oleh keringat, jawab Mahisa Semu Penagamu mulai susut, desis Mahisa Pukat Bukan karena darah yang emeng alir terlalu banyak, jawab Mahisa Pukat Dengan demikian maka Mahisa Pukat dan Mahisa Semu benar-benar hanya sekedar bertahan Tetapi sepuluh orang itu tidak lagi terasa garang Gerak mereka menjadai lamban sekali Ayunan senjata mereka tidak lagi menimbulkan desirangin Karena itu, maka Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak merasa perlu lagi untuk emengerahkan segenap KMM puan mereka Namun mereka melayani lawan-lawan mereka dengan sekedar bergeser menghindar dan berloncatan Jangan lari, pemilik kedai itu masih berteriak Mahisa Pukat justru tertawa sambil menjawab Apakah kau akan mampu mengejar aku? Aku tidak akan lari Tetapi kau pun tidak akan mampu em menangkap aku Pemilik kedai itu mengeram Rasa-rasanya ia ingin meloncat, menerkam Mahisa Pukat Tetapi ketika hal itu dilakukan justru ia hampir saja jatuh terjerembab Sepuluh orang itu rasa-rasanya menjadi kelelahan dan kehilangan tenaga M.R.K Karena itu, maka mereka pun telah mengumpat-umpat kasar Apalagi ketika mereka melihat debu di kejauhan Mereka menyadari bahwa para prajurit itu telah K.M. Bali ketika mereka M.R.S. kehilangan jejak buruan mereka Dengan lantang Mahisa Pukat berkata, M.R.S.onsemu Tahan mereka sehingga tidak seorang pun yang melarikan diri Orang-orang yang bertempur melawan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu itu M.M.W. menjadi bingung Satu dua di antara mereka M.M.W. ingin melarikan diri Tetapi M.R.S. appreciative dan Mahisa Pukat selalu berhasil M.M. menahan mereka dan menyeretnya kembali kearna perkelahian itu Agaknya 10 orang yang menjadi lemah itu tidak juga mampu untuk berlari lebih cepat dari jangkauan tangan Mahisa Semu dan Mahisa Pukat Ada di antara M. R. K. Y. yang telah melemparkan senjatanya untuk menyatakan diri tidak terlibat dalam pertempuran itu Namun Mahisa Semu akan dapat menunjukkan senjata-senjata yang telah dilemparkan itu Dengan demikian, ketika sekelompok prajurit itu kembali dari perburuan mereka yang gagal, maka mereka heran melihat apa yang telah terjadi Pemimpin prajurit itu pun telah bertanya dengan lantang, apa yang terjadi di sini? Ternyata dugaan kami benar, berkata Mahisa Pukat, mereka telah mendendam kami dan berusaha untuk em-em bunuh kami berdua Lalu desak pemimpin sekelompok prajurit itu Kami terpaksa melawan, jawab Mahisa Pukat Pemimpin sekelompok prajurit itu termangu em-mangu Iya, em-emang ragu-ragu untuk em-em percayai kata-kata Mahisa Pukat itu Namun sebelum ia menyatakan sesuatu, prajurit yang mengenali dua orang buruan itu pun dengan serta-merta berkata, itulah mereka Dua orang yeang kita cari Kenapa tiba-tiba keduanya ada di sini bertanya pemimpin sekelompok prajurit itu Mereka bersembunyi di atap, jawab Mahisa Pukat Sementara itu, ternyata pemilik kedai ini serta orang-orang yang aku kira sedang em-em beli em inuman dan makanan itu adalah kawan-kawan mereka Pemilik kedai itu merasa tidak ada gunanya untuk em-em bantah Anak muda yeang seorang itu telah terluka Luka-luka itu akan dapat ikut berbicara tentang diri em mereka Sebenam ialah pemimpin prajurit itu juga melihat luka di tubuh Mahisa Semu Karena itu maka ia pun dengan cepat dapat mengambil kesimpulan bahwa em-emang telah terjadi pertempuran di depan kedai itu Atas permintaan pemimpin prajurit itu, Mahisa Pukat telah menceritakan apa yang telah terjadi Ia pun menunjukkan luka-luka di tubuh Mahisa Semu Jadi kalian berhasil mengalahkan sepuluh orang itu bertanya pemimpin kelompok prajurit itu Mungkin hanya satu kebetulan, jawab Mahisa Pukat Namun PM imin prajurit itu melihat bahwa sepuluh orang itu seakan-akan sudah tidak berdaya lagi untuk em meneruskan pertempuran Sementara kedua orang anak muda itu em masih kelihatan tegar, meskipun seorang di antara mereka terluka Namun untuk MEY akinkan kenyataan yang dihadapinya, pemimpin prajurit itu pun bertanya Siapakah sebenarnya kalian berdua anak muda? Kami datang dari sebuah padepokan yang jauh Kami ingin mengunjungi ayahku yang telah lebih dahulu pergi ke Singasari, jawab Mahisa Pukat Siapakah nama ayah kalian? Barangkali aku pernah mengenalnya atau setidak-tidaknya em mendengar namanya bertanya pemimpin prajurit itu Ayahku seorang pedagang keliling Namanya Mahendra, jawab Mahisa Pukat Ki Mahendra, adik seperguruan Mahisa Agni dan Witantra yang telah tidak ada lagi bertanya pemimpin prajurit itu Ya, agaknya itulah ayahku adik seperguruan Paman Witantra, bukan Paman Mahisa Agni, jawab Mahisa Pukat Pemimpin prajurit itu mengangguk-angguk Katanya Ya, aku tahu Ki Mahendra berada di istana Aku pun menjadi percaya atas kenyataan yang aku hadapi Sepantasnya jika kalian dapat mengalahkan sepuluh orang sekaligus Jika saja kalian bukan anak Ki Mahendra, mungkin aku masih bimbang untuk mengakui kenyataan yang terjadi ini Mahisa Pukat tidak menjawab lagi Namun ia pun berkata, terserah orang-orang itu kepada kalian Jangan dipaksa untuk terlalu banyak bergerak Mereka em memang telah kehilangan sebagian dari kekuatan em mereka Karena itu, maka jika kalian em memang bawanya ke Singasari, kalian tentu em memang merlukan waktu YG panjang Mereka akan berjalan lamban dan barangkali harus mengerahkan sisa-sisa tenaga yang masih ada Pemimpin sekelompok prajurit itu em memang angguk-angguk Katanya Baiklah Aku akan em memang bawa mereka ke Singasari Biarlah mereka em memang ikedainya lebih dahulu Kami akan mendahului kalian, berkata Mahisa Pukat Bagaimana dengan luka-luka itu bertanya pemimpin prajurit itu Mahisa Pukat em memandangi Mahisa SMU sejenak Namun Mahisa Sembu pun berkata, tidak apa-apa Bukankah luka-luka itu hanya sekedar goresan G orresan kecil? Tetapi biarlah darahnya tidak mengalir lagi Berkata pemimpin prajurit itu, aku em memang bawa obat untuk kepentingan sementara Namun Mahisa Pukat pun em em nyahut, baiklah Bukan karena lukanya yang parah Tetapi biarlah tidak menarik perhatian banyak orang Namun kemudian Mahisa Sembu tidak sekedar mengobati luka-luka dengan obat yang dibawanya sendiri Tetapi ia sempat pergi ke sumur untuk em em bersihkan darahnya yang ineng otorit tubuhnya Meskipun terasa pedih Selagi Mahisa Sembu em em benahi dirinya Maka Mahisa Pukat sempat menyaksikan para prajurit yang menawan 10 orang buruhan Dua di antara para tawanan adalah orang yang em memang sedang mereka cari Sedangkan ye ang lain, karena em mereka terlibat pula Maka em mereka pun telah menjadi tawanan pula Namun melihat keadaan ke 10 orang ye ang sudah menjadi lemah itu Maka para prajurit merasa tidak perlu mengikat tangan mereka Para prajurit em em biarkan saja mereka bebas tanpa terikat tangan dan kakinya 10 orang itu tidak akan dapat melarikan diri apalagi melawan Beberapa orang prajurit em memang bertanya-tanya di dalam hati Apakah ye ang telah terjadi atas ke 10 orang itu Sehingga mereka benar-benar telah kehilangan sebagian besar dari tenaga mereka Tetapi pemimpin para prajurit itu agaknya mengerti Bahwa keadaan itu tentu ditimbulkan oleh satu kekuatan yang belum mereka em mengerti Yang dipancarkan oleh anak-anak muda itu Beberapa saat kemudian setelah Mahisa Semu selesai Maka Mahisa Pukat pun telah minta diri kepada para prajurit Singasari itu untuk mendahului mereka Karena perjalanan para prajurit itu tentu akan menjadi sangat lamban Para tawanan itu tidak akan dapat berjalan cepat Meskipun seandainya mereka dilecut sekalipun Demikianlah, maka Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah bersiap Em meninggalkan kedai ye ang telah ditutup itu Pemimpin prajurit ye ang kemudian em mengetahui bahwa Mahisa Pukat itu adalah anak Mahendra Berkata dengan nada rendah Kami em intah maaf bahwa kami telah em menghambat perjalanan kalian Mahisa Pukat tersenyum Katanya, sebenarnya semula aku juga merasa segan untuk kembali sampai ke kedai ini Tetapi ternyata hal itu ada juga hasilnya Sehingga apa ye ang kita lakukan bersama-sama tidak sia-sia Ya, desis pemimpin prajurit itu Tetapi tanpa kalian kami tidak akan berhasil melakukan tugas ini Mahisa Pukat tersenyum Namun ia telah mengajak Mahisa Semu untuk melanjutkan perjalanan Mahisa Semu pun masih sempat juga minta diri untuk kemudian segera berpacu mengikuti derap kaki kuda Mahisa Pukat Sementara itu, para prajurit dan sepuluh orang ye ang tertawan itu sempat em memandangi kedua ekor kuda yang berlari meninggalkan kepulan debu yang kelabu Nah, berkata pemimpin prajurit itu, sekarang baru kalian tahu dengan siapa kalian berhadapan Kesepuluh orang itu termangu em mangu Mereka em memang tidak tahu siapakah kedua orang anak em muda itu meskipun mereka mendengar pembicaraan antara pemimpin prajurit itu dengan Mahisa Pukat Orang-orang yang tertawan itu em memang belum tahu siapakah Mahondra itu Namun pemimpin prajurit itu berkata, ketahuilah bahwa anak-anak muda itu adalah anak Kimahondra Kimahondra adalah saudara seperguruan dari seorang yang bernama Witantra yang pernah berada di kediri sebagaimana Mahisa Agni Para tawanan itu mulai merenungkan kata-kata itu Mereka mulai dapat em em bayangkan bahwa Mahendra tentu orang yang em em miliki KM em puan yang sangat tinggi Karena itu, maka anaknya pun em em miliki ilmu yang tinggi pula sehingga mereka bersepuluh tidak mampu sama sekali menghadapinya Namun dalam pada itu, PM impin prajurit itu pun berkata lantang Marilah, kita pun akan segera pergi ke Singasari Beruntunglah kalian menjumpai lawan sebagaimana kedua orang anak muda itu Meskipun seandainya em mereka kehendaki mereka dapat membunuh kalian semuanya Tetapi tiba-tiba pemilik kedai itu berkata, mereka dan juga kalian tidak akan em em bunuh kami Karena kalian em em merlukan keterangan kami Namun satu hal yang perlu kalian ketahui, tidak sepatah kata pun akan dapat kalian peras dari mulut kami Wajah pemimpin prajurit itu bekerut Namun kemudian ia pun berkata, kami dapat em em bunuh beberapa di antara kalian Kami akan dapat mensisakan satu orang atau dua orang atau tiga orang Tetapi jika kami kehendaki kami akan menisisakan sembilan orang saja Seorang di antara em mereka akan kami bunuh tanpa senjata dan tidak meniarat orang yang kesepuluh itu di belakang kaki kuda kami Pemilik kedai itu menegang sejenak Nampaknya ada sesuatu yang ingin diteriakannya Namun pemimpin prajurit itu berkata, siapkan tali sabut kelapa itu Siapkan kuda yang paling tegar di antara kuda-kuda kita Kuda kelurah sendiri, desis seorang prajurit Pemimpin prajurit itu termangu em mangu sejenak Namun kemudian ia pun berdesis Ya, kudaku sendiri Wajah pemilik kedai itu menjadi tegang Tetapi ia tidak mengulangi lagi kata-katanya Nampaknya ia pun menjadi Cemas bahwa para prajurit itu benar-benar akan em-em perlakukannya dengan kasar Demikianlah, sejenak kemudian Maka sepuluh orang tawanan itu telah diperintahkan untuk berjalan di depan Kemudian para prajurit yang berkuda itu mengikutinya di belakang Mereka berjalan lambat sekali Para tawanan yang benar-benar nampak lemah dan hampir tidak bertenaga Namun mereka em-emang terpaksa untuk menempuh jarak yang cukup jauh Para prajurit itu sebenarnya em-emang tidak telaten Tetapi mereka tidak dapat em-emaksa orang-orang itu berjalan lebih cepat Meskipun em-reka disakiti sekalipun Bahkan em-reka akan dapat menjadi pingsan dan justru tidak dapat melanjutkan perjalanan Sementara itu, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah mendekati pintu gerbang kota Raja Keduanya em-emang menjadi ragu-ragu Namun keduanya pun kemudian telah em memasuki pintu gerbang Indukota Raja Singasari Para petugas yang ada di pintu gerbang telah menghentikannya Agaknya penjagaan di pintu gerbang itu lebih ketat dari biasanya Meskipun Mahisa Pukat sudah lama tidak melalui pintu gerbang itu Namun terasa sikap dan tanggapan para petugas terhadap orang-orang yang melewati pintu gerbang itu Namun ternyata Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah tertahan di pintu gerbang Berhubung dengan laporan tentang dua orang berkuda yang dicurigai Maka pemimpin prajurit yang bertugas di pintu gerbang telah menaruh perhatian terhadap kedua orang anak muda itu Meskipun ciri-ciri yang disebutkan berbeda Tetapi para prajurit itu harus berhati-hati menghadapi para prajurit Sandi Yeang Terbiasa em-em pergunakan penyamaran Duduklah di gardu Berkata seorang prajurit Kalian harus menjawab beberapa pertanyaan Jika jawaban kalian tidak em-em yakinkan Maka kalian akan dihadapkan kepada prajurit Yeang pernah em-em berikan laporan tentang kehadiran prajurit Sandi dari kediri Bukankah tidak ada masalah antara Singasari dan kediri? Tanda tanya bertanya Mahisa Pukat Kamilah yang akan bertanya kepada kalian Bukan sebaliknya, sahut prajurit itu Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak berniat untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan persoalan Karena itu, maka keduanya melakukan apa yang diperintahkan oleh para prajurit itu Sejenak kemudian, MAK Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah duduk di gardu di sebelah pintu gerbang induksi ngasari Mereka telah menambatkan kuda-kuda mereka di belakang gardu itu Pertanyaan yang pertama, Yeang dilontarkan oleh seorang prajurit yang ditugaskan untuk em meneliti kedua orang anak muda itu adalah Kalian petugas Sandi dan kediri? Bukan, jawab Mahisa Pukat Anak muda itu masih akan em-em berikan keterangan Tetapi prajurit itu em-em motongnya, jawab pertanyaanku saja Mahisa Pukat pun terdiam Kenapa kau mengamati keadaan kota Raja Singasari? Bukankah kediri termasuk wilayah Singasari desak prajurit itu? Mahisa Pukat em-emang menjadi agak bingung Namun kemudian ia em-em menjawab Kami tidak em-em ngamati kota Raja Kami baru akan em-memasuki kota Raja Kau tidak perlu berbohong Kami sudah mendapat keterangan tentang dua orang petugas Sandi yang dikirim oleh kediri Sikap itu telah em-em buat Singasari Justru em-em perhatikan perkembangan kediri sekarang ini Berkata prajurit itu Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam Sulit baginya untuk em-em berikan penjelasan Karena prajurit itu nampaknya tidak senang mendengar jawaban selain yang sudah disiapkan di kepalanya Namun karena itu Mahisa Pukat justru berkata Ternyata tidak hanya dua orang yang telah dikirim oleh sekelompok orang di kediri Tetapi sepuluh orang Prajurit itu terkejut Tiba-tiba saja ia em-em bentak Jadi kau bersama dengan sepuluh orang datang ke kota Raja? Bukan aku, jawab Mahisa Pukat Kau jangan mencoba untuk em-em permainkan kami Geram prajurit itu, kau tahu bahwa aku dapat em-em bunuh kalian berdua tanpa persoalan apapun Itukah yang pantas dilakukan oleh seorang prajurit bertanya Mahisa Pukat Wajah prajurit itu menjadi merah Tiba-tiba saja ia berteriak iblis kau Sebut, siapakah kawan-kawanmu itu? Beberapa orang prajurit telah tertarik mendengar bentakan-bentakan ia angkeras itu Sehingga beberapa orang di antara mereka telah mendekat Apa katanya bertanya salah seorang di antara mereka? Ia mengaku datang ke kota Raja bersama dengan sepuluh orang Jawab prajurit itu Sepuluh orang beberapa di antara para prajurit itu bertanya hampir berbareng Mahisa Pukat dan Mahisa Sembu saling berpandangan sejenak Namun agaknya Mahisa Sembu pun mengerti maksud Mahisa Pukat Karena itu, maka ia pun hanya berdianjit saja Pemimpin prajurit ia ang bertugas yang nampaknya mendengar pula pernyataan Mahisa Pukat itu pun telah melangkah mendekat sambil berkata Aku minta kau berkata dengan bersungguh-sungguh Kau tahu akibatnya jika kau mencoba MM permainkan kami Katakan, apakah benar kau datang bersama sepuluh orang petugas Sandi dan Kediri? Bukan kami bersama sepuluh orang Tetapi petugas Sandi dari Kediri itu ada sepuluh orang Jawab Mahisa Pukat Wajah pemimpin prajurit itu menjadi tegang Katanya, sekali lagi aku bertanya apakah kau datang bersama sepuluh orang petugas Sandi dari Kediri? Mahisa Pukat justru M menjawab tegas Tidak Kesabaran kami sudah habis Tetapi kami masih M mencoba ingin mendengar jawabmu Geram pemimpin kelompok itu Aku dapat M menjelaskan Beri aku waktu untuk berbicara Agar persoalannya menjadi jelas Berkata Mahisa Pukat Bukankah sudah berbicara sejak tadi bentak pemimpin prajurit itu Aku perlu kesempatan Tadi aku sama sekali tidak boleh berbicara Aku hanya boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan saja Padahal YG akan aku jelaskan itu termasuk persoalan yang penting Jawab Mahisa Pukat Aku tidak sabar, teriak seorang prajurit Biarlah aku mencekikmu Seret anak-anak itu ke tengah halaman Ikat pada tonggak-tonggak kayu itu Kita akan bertanya kepada mereka dengan di tangan Teriak yang lain Mahisa semua em memang menjadi gelisah Tetapi Mahisa Pukat masih nampak tenang-tenang saja Bahkan ia berkata Dengan siapa sebenarnya aku berhadapan? Dengan prajurit Singasari? Prajurit kediri atau berhadapan dengan sekelompok orang yang tidak terkendali oleh paugeran apapun juga sehingga dapat berbuat sesuka hati Diam kau, teriak pemimpin prajurit itu Bagaimana aku harus diam? Kalian harus mendengarkan penjelasanku Sepuluh orang petugas sandi dari kediri itu Sudah tertangkap Akulah yang em menangkap mereka Mahisa Pukat pun telah berteriak pula Para prajurit itu termangu-mangu sejenak Bahkan mereka saling berpandangan Namun seorang di antara em mereka berkata lantang Kau sedang mengigau anak-anak muda Aku berkata sebenarnya Tunggulah kawan-kawanmu yang sedang menggiring sepuluh orang petugas sandi itu Sekelompok prajurit berkuda itu akan datang dengan em em bawa para tawanan Bertanyalah kepada em mereka Siapakah yang telah em menangkap para petugas sandi itu Berkata Mahisa Pukat dengan lantang Ternyata sikap Mahisa Pukat cukup em meyakinkan em mereka Sehingga karena itu Maka pemimpin prajurit itu bertanya Apakah kau tidak berbohong? Sekelompok prajurit berkuda em emang sedang mengejar para petugas Tetapi hanya dua orang Bukan sepuluh Sudah aku katakan Tidak hanya dua orang Tetapi sepuluh Jawab Mahisa Pukat Bohong Teriak salah seorang prajurit Selesaikan dengan kere yang sesuai dengan sikap seorang prajurit Geram prajurit yang lain Bagaimana menurut pendapatmu kere yang sesuai dengan sikap seorang prajurit Terdengar seseorang bertanya Ketika mereka berpaling Em mereka melihat seorang perwira dari pasukan berkuda telah berada di dalam pintu gerbang Dua dari pasukan berkuda telah berada di dalam pintu gerbang Dua orang prajurit yang bertugas hanya em memandanginya dengan bingung Apa yang sedang kalian lakukan bertanya perwira prajurit dari pasukan berkuda yang em memimpin sekelompok prajurit berkuda mencari jejak dari orang-orang yang disangka petugas sandi dari kediri itu Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun mengenali perwira yang berada di pintu gerbang itu Karena itu, MAKKE 2-nya telah melangkah mendekati Di mana para tawanan itu? Bersama pasukan kami, jawab pemimpin prajurit berkuda yang masih duduk di punggung kudanya, aku sengaja mendahului mereka Sebenarnya aku ingin em em persiapkan tempat bagi 10 orang petugas sandi dari kediri itu Ia berhenti sejenak, lalu, apa yang terjadi di sini? Nah, aku ingin bertanya, berkata Mahisa Pukat, bagaimana jawab mu jika aku berkata bahwa aku dan adikulah ye yang telah em menangkap 10 petugas sandi dari kediri itu Perwira itu mengerutkan keningnya, sementara para prajurit ye yang bertugas di regol itu termangu em mangu Bahkan mereka menjadi tegang ketika mereka melihat perwira yang masih duduk di punggung kuda itu tersenium Kemudian jawabnya, ya, kalian berdualah yang telah menangkap para tawanan itu Bahkan seorang di antara kalian berdua telah terluka em meskipun hanya gorsan-gorsan tipis di tubuh Apa sebenarnya yang terjadi? Mereka menuduh aku justru petugas sandi dari kediri, jawab Mahisa Pukat Perwira prajurit berkuda itu mengerutkan keningnya Namun ia pun kemudian berkata, hanya salah paham saja Lupakan Tunggu, berkata pemimpin prajurit ye yang bertugas di regol Jika benar orang-orang itu sudah em menangkap sepuluh petugas sandi dari kediri, manakah orang-orang itu? Sudah aku katakan Mereka akan segera datang bersama para prajurit berkuda Aku mendahului mereka untuk menyiapkan tempat bagi para tawanan, jawab pemimpin pasukan berkuda itu Kenapa kau harus bersusah pelah menyiapkan tempat bagi mereka? Bukankah tempat itu sudah ada? Kau tinggal M.M. bawanya ke sana dan menyerahkan para tawanan itu kepada para prajurit yang bertugas Aku M.M. Mang akan berbicara dengan para prajurit ye yang bertugas, jawab pemimpin pasukan berkuda ye yang M.M. buru petugas sandi itu Sebaiknya kau menunggu pasukanmu dan sepuluh orang tawanan seperti yang kau katakan itu, berkata pemimpin prajurit ye yang bertugas itu Perwira prajurit berkuda itu mengerutkan keningnya Dengan nada berat ia pun bertanya, jadi kau juga mencurigai aku, bahwa aku akan meniilem akan dua orang yang kau tuduh petugas sandi dan kediri ini Dengan demikian kau pun menuduh bahwa aku telah berhianat dan berpihak kepada kediri Tidak sejauh itu, jawab pemimpin prajurit yang bertugas itu, aku hanya ingin berhati-hati dengan tugasku Aku tidak mau kalian perlakukan seperti itu, berkata pemimpin prajurit berkuda itu Lalu katanya kepada Mahisa Pukat dan Mahisa Semu, marilah Kita masuk ke kota raja Bukankah kau akan berbicara dengan ayahmu? Tunggu, potong pemimpin prajurit yang bertugas Aku minta kalian menunggu seluruh pasukan berkuda dan sepuluh orang tawanan seperti yang kau katakan Aku tidak peduli, jawab perwira prajurit berkuda itu Jika kau m-maksa aku menunggu mereka, maka pasukanku akan menahan kalian Dengan tuduhan m-menghambat tugas yang dibebankan kaip pada kami, pasukan berkuda Jika kalian m-menolak, maka kita akan bertempur Aku tidak peduli apakah aku akan ditangkap karena telah bertempur dengan sesama prajurit Singasari dan akan diadili Tetapi aku m-m punyai harga diri Kami pun m-m punyai harga diri, jawab prajurit yang bertugas Tetapi perwira pasukan berkuda itu berkata kepada Mahisa Pukat dan Mahisa Semu Ambil kuda-kuda kalian Keduanya pun kemudian telah mengambil kuda-kuda mereka Sementara para prajurit yang bertugas telah bersiap pula Pemimpinnya pun kemudian telah m-m merintahkan orang-orangnya untuk berpencar Perwira pasukan berkuda itu pun kemudian berkata kepada Mahisa Pukat Kau tadi dapat m-m ngalahkan 10 orang hanya berdua Sekarang, kita bertiga Di sini ada kira-kira 10 orang prajurit Kalian akan melawan prajurit yang sedang m-menjalankan tugasnya Bertanya pemimpin prajurit yang bertugas di pintu gerbang itu Tetapi perwira prajurit berkuda itu pun bertanya Jadi kau juga akan dengan sengaja menghambat tugasku? Kedua belah pihak pun kemudian telah bersiap Mahisa Pukat dan Mahisa Semu Yang juga tersinggung atas perlakuan para prajurit itu temiata tidak berpikir panjang Mereka pun kemudian telah bersiap pula Aku adalah perwira dan pasukan berkuda Berkata pemimpin sekelompok prajurit berkuda itu Aku akan bertempur di atas punggung kuda Jangan menyesal jika terjadi sesuatu atas kalian Orang-orang yang lalu lalang di pintu gerbang induk itu Semula tidak em-em perhatikan apa yang akan terjadi Mereka mengira bahwa prajurit-prajurit itu sedang bercakap-cakap seperti biasa Atau barangkali sedikit bertengkar tentang persoalan-persoalan kecil yang terjadi di antara mereka Namun kemudian mereka melihat bahwa pertengkaran itu menjadi semakin bersungguh-sungguh Apalagi ketika para prajurit yang bertugas di pintu gerbang itu mulai memencar Namun dalam pada itu, ketika keadaan menjadi semakin panas Mereka telah melihat iring-iringan pasukan berkuda di kejauhan Mereka maju dengan sangat lembat karena orang-orang yang telah mereka tawan tidak dapat berjalan lebih cepat lagi Perwira pasukan berkuda yang melihat pasukannya di kejauhan itu tiba-tiba telah menggerakkan tali kudanya Demikian tiba-tiba sehingga kuda itu meloncat dan berpacu dengan kencang Namun ia masih sempat berteriak, anak-anak muda Tunggu aku di situ Para prajurit yang bertugas memang terkejut Mereka tidak sempat menahan Sementara perwira itu berpacu dengan cepat menuju ke pasukannya yang berjalan lamban Para prajurit yang bertugas di regol itu menjadi berdebar-debar Sementara Mahisa Pukat dan Mahisa Semu berdiri tegak di sisi kuda Mereka Namun mereka tidak berniat untuk meninggalkan tempat itu Untuk beberapa saat suasana menjadi tegang Beberapa orang prajurit yang bertugas itu menjadi berdebar-debar Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh perwira itu Apakah ia sekedar berlindung di dalam pasukannya Atau ia mempunyai niat lain Beberapa saat kemudian, maka perwira itu telah sampai ke pasukannya Para prajurit yang berada di regol tidak tahu perintah apa yang diberikannya kepada prajurit-prajuritnya Namun sejenak kemudian separoh dari prajurit berkuda itu pun telah meninggalkan pasukannya Berpacu MN ngiringi pemimpinnya Sementara delapan atau sembilan orang yang lain tetap mengawal Sepuluh orang yang sudah menjadi lemah Bahkan mereka seakan-akan tidak mampu lagi untuk meneruskan perjalanan Delapan orang prajurit berkuda telah berpacu ke pintu gerbang kota Debu yang kebuah mengepul tinggi Pemimpin prajurit di regol itu berdiri tegak di depan pintu gerbang yang terbuka lebar Ia pun segera tanggap bahwa pemimpin prajurit berkuda itu akan MN pergunakan kekerasan Agaknya ia benar-benar tersinggung mendapat perlakuan dan para prajurit di pintu gerbang Tetapi segalanya telah terjadi Pemimpin prajurit di pintu gerbang itu harus MN pertanggung jawabkannya Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun kemudian sempat juga melihat sekelompok prajurit berkuda berpacu yang menuju ke pintu gerbang Kesalahpahaman itu telah berkembang, desis Mahisa Pukat Aku akan bertanggung jawab, geram pemimpin prajurit itu Ada seribu macam bentuk pertanggung jawaban, desis Mahisa Pukat Kau tidak usah ikut campur, bentak pemimpin prajurit itu Mahisa Pukat tidak berbicara lagi Ia emang tidak sebaiknya mencampuri persoalan para prajurit Namun dengan demikian Mahisa Pukat mengetahui bahwa di antara para prajurit kadang-kadang dapat terjadi salah paham Apalagi antar kesatuan sehingga dapat MN imbulkan akibat yang justru merugikan segala pihak Beberapa saat kemudian, maka para prajurit dan pasukan berkuda itu telah memasuki pintu gerbang tanpa menghiraukan para prajurit yang bertugas Ternyata perwira yang MN impin sekelompok pasukan berkuda itu seakan-akan tidak melihat para prajurit yang berada di sekitar pintu gerbang itu Tetapi pemimpin pasukan berkuda itu berhenti sejenak sambil berkata kepada Mahisa Pukat dan Mahisa Semu Marilah, kita teruskan perjalanan kita yang memasuki kota raja Tidak akan ada orang yang menahan kalian Nanti, kami antarkan kalian kepada ayah kalian, Kimahendra Para prajurit yang berjaga-jaga di pintu gerbang saling berpandangan sejenak Pemimpin prajurit berkuda itu sama sekali tidak menyapa emereka, seakan-akan emereka tidak ada di situ Namun pemimpin prajurit yang bertugas di regol itu agaknya juga menahan Meskipun ia tersinggung oleh sikap itu, tetapi ia menyadari bahwa pemimpin prajurit berkuda itu telah tersinggung pula oleh sikapnya Mahisa Pukat dan Mahisa Semu termangu-mangu sejenak Tetapi keduanya menarik nafas panjang ketika mereka telah em memasuki kota raja bersama sekelompok prajurit berkuda Tidak terjadi benturan kekerasan antara kedua kesatuan yang berbeda dan masing-masing merasa sedang em melakukan tugas mereka Ternyata para pemimpinnya mampu menahan diri, berkata Mahisa Pukat hampir berbisik di telinga Mahisa Semu Ya, syukurlah, sahut Mahisa Semu, jika terjadi benturan kekerasan, maka kita berdua akan terlibat Kita hanya sebagai saksi, jawab Mahisa Pukat Justru karena itu, kesaksian kita akan dapat tidak menguntungkan bagi salah satu pihak, berkata Mahisa Semu Ya, mungkin pihak-pihak yang merasa kita rugikan akan mendendam kepada kita, desisma Mahisa Pukat Keduanya pun terdiam Mereka telah em memasuki kota raja tanpa diganggu lagi oleh para prajurit yang bertugas di pintu gerbang Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka em em punya kekuasaan, berkata pemimpin sekelompok pasukan berkuda itu Aku dapat em em ngerti, karena itulah yang dapat em mereka lakukan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu em em ngerutkan keningnya Namun em mereka berkata di dalam hati, para prajurit di pintu gerbang itu tentu akan berkata lain Tetapi sementara itu Mahisa Pukat sempat bertanya, bagaimana dengan para prajurit yang em em bawa para tawanan? Sudah jelas, mereka justru tidak akan diganggu, jawab pemimpin sekelompok pasukan berkuda itu Mahisa Pukat pun mengangguk-angguk Ia pun yakin, bahwa yang kemudian em em nyusul di belakang em mereka itu tidak akan mengalami gangguan apapun juga Sementara itu, maka perwira pasukan berkuda itu berkata kepada Mahisa Pukat Aku akan menghubungi para petugas yang akan menerima para tawanan Nanti aku antar kau ke istana Terima kasih, jawab Mahisa Pukat Tetapi aku tidak perlu em em buatmu menjadi sibuk Tidak, tidak Setelah aku menirahkan para tawanan tugasku selesai, berkata pemimpin sekelompok pasukan berkuda itu Kau tidak em em buat tapuran bertanya Mahisa Pukat Pemimpin sekelompok pasukan berkuda yang bertugas em em buru dua orang petugas sandi dari kediri dan ternyata justru berhasil menangkap sepuluh orang itu tersenium Katanya, tentu Aku harus em em buat laporan kepada senapati ye ang em em merintahku Tetapi itu dapat aku lakukan setelah aku mengantarmu ke istana Terima kasih, jawab Mahisa Pukat Bertiga diiringi beberapa orang prajurit berkuda mereka telah em em nemui perwira yang bertugas di barak tahanan Pemimpin pasukan berkuda itu telah em em beritahukan bahwa ia telah em em bewa sepuluh orang tahanan Mereka adalah petugas sandi dari kediri Tetapi bukan oleh pimpinan pemerintahan di kediri apalagi oleh seri baginda Berkata perwira pasukan berkuda itu Jadi oleh siapa bertanya perwira yang bertugas di barak tahanan itu Oleh para pemimpin termasuk para pangeran ye ang sejak semula tidak mau tunduk kepada persetujuan ye ang telah dibuat antara kediri dan singasari Mereka em em rasa bahwa tidak sepantasnya kediri tunduk kepada singasari Jawab pemimpin pasukan berkuda itu Baiklah, berkata perwira yang bertugas di barak tahanan Mereka akan kami tempatkan di biliki yang khusus Mereka semuanya sepuluh orang Berkata pemimpin pasukan berkuda itu Letakkan em mereka di dua atau tiga bilik agar mereka tidak sempat Em em bicarakan rencana-rencana mereka atau menentukan sikap bersama Perwira di barak tahanan itu em em ngangguk Jawabnya, baik Semuanya akan kami atur Pemimpin pasukan berkuda itu pun kemudian telah em em merintahkan para prajurit yang meniratainya untuk menunggu kawan-kawannya Ia sendiri akan pergi ke istana untuk mengantarkan kedua orang anak muda itu Demikianlah maka diantar oleh perwira dari pasukan berkuda itu Mahisa Pukat dan Mahisa Semu menuju ke istana Mereka berkuda menyusuri jalan-jalan kota Jalan yang sudah agak lama tidak dilaluinya Di pintu gerbang samping istana singasari Mereka tidak menemui kesulitan apapun Perwira dari pasukan berkuda itu telah menemui pemimpin prajurit yang bertugas dan mengatakan maksud kunjungan kedua orang anak muda itu Jadi mereka anak-anak Kimahendra, desis pemimpin prajurit yang bertugas itu Ya, mereka ingin MNMUI ayahnya, jawab perwira dari pasukan berkuda itu Oleh seorang prajurit yang bertugas ketiga orang itu pun telah diantarkan ke bangsal yang diperuntukkan bagi Mahendra di halaman belakang istana Mahendra agak terkejut melihat kedatangan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu Keduanya serta perwira pasukan berkuda yang mengantar keduanya pun dipersilahkan masuk ke bangsal yang MNMM khusus diperuntukkan bagi Mahendra itu Namun perwira prajurit berkuda itu tidak dapat ikut berbincang bersama mereka Katanya, aku harus MNM berikan laporan tentang tugasku Bahkan mungkin kalian berdua akan mendapat beberapa pertanyaan tentang para tawanan itu Karena kalian berdualah yang sebenarnya telah menangkap mereka Bukan kami, jawab Mahisa Pukat, tetapi kalian Aku kira keterangan yang demikian akan lebih baik dan tidak akan menyangkut banyak pihak Perwira itu tertawa Katanya, para tawanan itu juga punya mulut Mereka dapat menceritakan apa yang telah terjadi Mahisa Pukat yang menarik nafas dalam-dalam Para tawanan itu MNMM akan dapat bercerita tentang peristiwa yang telah terjadi Bahkan mungkin dibumbui di sana-sini sehingga persoalan menjadi lain dari peristiwa yang sebenarnya Adalah bijaksana pendapat perwira pasukan berkuda itu Bahwa 10 orang itu harus dipisah-pisahkan Sehingga mereka tidak sempat MNM buat keterangan palsu Yang telah mereka rencang bersama Meskipun Mahundra MNM persilahkan perwira itu untuk singgah barang sejenak Namun ia telah MNM intadiri karena ia harus MNM berikan laporan segera tentang tugas yang dibebankan kepadanya Sementara itu, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah duduk berbincang dengan Mahundra Yang ditanyakan pertama sekali adalah keselamatan penghuni pada pokan bajera serta Baru kemudian keperluan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu datang ke singgah sari Mahisa Pukat pun kemudian telah menceritakan apa yang telah terjadi di pada pokan bajera serta Orang-orang yang datang untuk MNM balas dendam tidak begitu M merisaukan Namun kemudian hubungannya dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh orang-orang kediri atau para pengikutnya Tentu bukan karena seri baginda di kediri Berkata Mahisa Pukat yang justru pernah bekerja bagi tugas-tugas sandi di kediri Mahendra mengangguk-angguk Sementara Mahisa Pukat berkata, kami ingin MNM berikan peringatan tentang para petugas sandi ke diri yang tersebar Ternyata di kota Raja hal seperti itu juga terjadi dan sudah dimengerti Mahendra menarik nafas dalam-dalam Katanya, ya, para penimpin di singgah sari telah MNM mengetahui kegiatan seperti itu Memang bukan kegiatan dari seri baginda di kediri Mereka adalah orang-orang yang selalu tidak puas dengan keadaan yang berkembang di kediri sampai saat ini Bukankah hal seperti ini sudah berlangsung lama? Dan kah sendiri justru pernah berada di lingkungan yang sedang bertentangan di kediri itu sendiri? Mahisa Pukat mengangguk-angguk Namun kemudian ia pun bertanya, jadi apa yang akan dilakukan oleh singgah sari terhadap mereka? Para petugas sandi itu, kita MNM perlakukan MNM tidak sebagai prajurit atau petugas sandi ke diri Jawab Mahendra Maksud ayah? Mereka dianggap orang-orang liar atau bahkan pengkhianat Mahisa Pukat menjadi cemas Mahendra menarik nafas di dalam-dalam Katanya, tidak sekeras itu Tetapi Mereka bukanlah petugas atau prajurit dari satu negara yang sedang berperang dengan singgah sari Kepada para prajurit dan petugas yang menierah, akan diperlakukan sesuai dengan sikap seorang kesatria yang menghadapi lawan yang sudah tidak berdaya Jadi, bukankah seperti yang aku katakan? Para petugas sandi itu tidak mendapat perlindungan paugeran Sebagaimana seorang prajurit atau petugas satu negara yang tertangkap meskipun sedang bermusuhan desak Mahisa Pukat Tetapi para prajurit singgah sari masih MNM perlakukan mereka dengan cukup baik Namun hukuman yang diberikan kepada mereka adalah hukuman yang paling sesuai dengan langkah-langkah yang telah mereka ambil Jawab Mahendra Hukuman mati bertanya Mahisa Pukat Hanya M mereka yang bertanggung jawab Jawab Mahendra Tetapi singgah sari tidak mudah menjatuhkan hukuman mati Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak Namun ia tidak dapat mengatakan apapun terhadap kebijaksanaan yang berlaku di singgah sari Namun dalam pada itu, Mahisa Pukat pun kemudian sempat pula bertanya Sementara ini ayah di singgah sari telah berbuat apa saja? Apakah ayah ditetapkan sebagai hamba di istana ini atau kedudukan lain? Ya, aku telah M menjadi salah seorang hamba di istana ini Sebagaimana kakang Wuitantra dan kakang Mahisa Agni Aku ditugaskan untuk M memberikan pertimbangan-pertimbangan atas beberapa hal yang dianggap penting Jawab Mahendra Jadi, jika ayah menganggap ada sesuatu yang penting Ayah datang M menghadap Sri Maharaja bertanya Mahisa Pukat Tetapi Mahendra menggeleng Katanya, tidak Jika Sri Maharaja menganggap perlu berbicara dengan aku Maka aku dipanggilnya Mahendra berhenti sejenak Lalu, M memang agak berbeda dengan kakang Mahisa Agni yang telah dianggap keluarga sendiri Bahkan Sri Maharaja dalam melahkan huragan Telah M mendapat tuntunan antara lain dari kakang Mahisa Agni Demikian juga kakang Wuitantra meskipun jaraknya lebih jauh dari kakang Mahisa Agni Dan sekarang, jarakku lebih jauh lagi Barangkali Sri Maharaja ingin M memberikan kedudukan yang terhormat kepada aku Karena aku adalah orang terdekat dari kakang Mahisa Agni dan kakang Wuitantra Jika demikian, apakah tidak lebih baik ayah berada di padepokan bertanya Mahisa Pukat Aku juga berpikir demikian Tetapi sudah tentu tidak dalam waktu dekat Aku harus menghormati uluran tangan Sri Maharaja kepada aku Mungkin uluran itu akan sampai juga kepada pokan bajera setah Setidak-tidaknya Restu Sri Maharaja akan dapat M.M.Punyai pengaruh yang besar di antara perguruan-perguruan yang lain Jawab Mahendra Tetapi bukankah kita dapat mandiri? Tanpa bantuan dari siapapun padepokan dan perguruan bajera setah akan tetap tegar Jawab Mahisa Pukat Aku percaya Tetapi apa salahnya kita M.M. menerima uluran tangan Sri Maharaja? Apakah dengan demikian kita akan merasa terikat oleh kebaikan hati Sehingga kita harus berbuat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Sri Maharaja Meskipun seandainya, sekali lagi aku katakan, seandainya itu bertentangan dengan Nurani Kita bertanya ayahnya Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak Sementara Mahendra berkata selanjutnya, kita tidak usah dibayangi oleh perasaan seperti itu Jika Sri Maharaja M.M. berikan restu, tentu dengan niat baik Kita pun dapat M.M. menerimanya dengan baik pula Seandainya kita kemudian berbuat bagi singasari sesuai dengan Nurani kita Apakah kita merasa bersalah? Kita M.M. dapat melihat dan berbicara tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan Nurani kita Tetapi bukankah tidak semuanya yang dilakukan oleh Sri Maharaja bertentangan dengan Nurani kita? Mahisa Pukat mengangguk-angguk Tetapi ia tidak segera menawap Sudahlah, berkata ayahnya, beristirahatlah Maksud kedatanganmu ke singasari sudah M. menjadi pertanda niat baik Yeang tumbuh dari hatimu Bagaimanapun juga, yang kau sampaikan kepada ku akan dapat menjadi bahan pertimbangan Bahkan akar gerakan dari orang-orang kediri yang menentang kebijaksanaan Sri Baginda telah menjalar sampai ke padukuhan-padukuhan Yeang jauh dari kota Raja Mahisa Pukat mengangguk-angguk Ternyata justru telah terjadi arus Yeang berbalik Mahisa Pukat ternyata tidak M. M. Bawa keterangan baru bagi kota Raja tentang para petugas Sandi Tetapi justru M. M. Bawa berita bahwa petugas-petugas Sandi itu telah sampai di padukuhan-padukuhan jauh di luar kota Raja Namun kedua-duanya M. memang hal Yeang penting untuk diketahui oleh para pemimpin di singasari Dalam pada itu, maka Mahendra pun bertanya kepada anaknya, bukankah kau akan berada di kota Raja barang dua-tiga hari? Mahisa Murti sendiri dipadepokan, jawab Mahisa Pukat Tetapi ia M. M. punya banyak kawan, desis Mahendra Mahisa Pukat M. memang menjadi ragu-ragu Namun, kemudian katanya, baiklah, aku akan berada di kota Raja dua atau selama-lamanya tiga hari Namun satu hal yang tidak diketahui oleh Mahisa Pukat adalah sikap salah seorang prajurit yang berada di pintu gerbang saat Mahisa Pukat dan Mahisa Semu M. M. Asuki Kota Raja Prajurit yang merasa dirinya M. M. miliki kelebihan Ia tidak percaya bahwa Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah berhasil menangkap sepuluh orang petugas sandi itu Hanya sebuah lelucon, katanya kepada kawan-kawannya Tetapi para prajurit yang menggiring para tawanan itu juga mengatakan demikian Jawab pemimpin prajurit yang bertugas, yang merasa tersinggung oleh sikap perwira pasukan berkuda itu Namun seorang kawannya berkata, aku percaya bahwa hal itu terjadi Kenapa? bertanya prajurit ia yang tidak percaya itu Mereka adalah anak Mahendra, jawab kawannya itu Yang berilmu tinggi adalah Mahendra Itu pun kita belum pernah nih lihat buktinya Apakah benar ilmu kanuragannya yang tinggi atau sekedar karena ia M. M. milik pandangan luas tentang pemerintahan Sehingga diangkat menjadi salah seorang penasehat Sri Mah A. Raja Jawab prajurit yang tidak percaya itu Para prajurit dari pasukan berkuda itu tentu tidak akan berbohong Untuk apa mereka mengatakan bahwa keduanya lah Yang telah menangkap 10 orang petugas sandi itu Bukankah mereka lebih berbangga jika mereka mengatakan bahwa Mereka lah yang telah berhasil menangkap para tawanan itu Justru M. I. Lempawi tugas Y. Ang dibebankan kepada M. R. K. untuk menangkap hanya 2 orang diantara para petugas sandi itu sahut pemimpinnya Tentu kita tidak tahu maksud Y. Ang tersembunyi dibalik tindakan M. R. K. Yang tidak kita M. Ngerti itu Jawab prajurit yang masih tidak percaya itu Namun PM impin para prajurit itu berkata Sudahlah Itu bukan persoalan kita Itu adalah persoalan antara para prajurit dari pasukan berkuda dengan kedua orang itu Yang lain mengangguk-angguk Tetapi prajurit Y. Ang merasa dirinya M. M. miliki kelebihan itu bergumam Hampir tidak terdengar oleh kawan-kawannya Aku ingin menjajagi kemampuannya Seorang kawannya yang mendengarnya mengerutkan dahinya Namun ia pun kemudian tertawa Seperti orang yang tidak mempunyai pekerjaan saja Buat apa kau melakukannya? Mencari pujian atau kau ingin dengan cepat naik pangkat? Tidak Aku tidak ingin apa-apa Aku hanya ingin menjadi puas jika aku dapat mengalahkannya Jawab prajurit itu Kawan-kawannya menarik nafas dalam-dalam Namun mereka tidak segera menanggapi sikap prajurit yang M. R. Asadengki itu Bahkan mereka pun kemudian seakan-akan telah melupakan apa yang sudah terjadi Namun dalam pada itu Ketika prajurit yang tidak percaya akan kemampuan M. Isap Pukat itu Mendapat kesempatan untuk beristirahat beberapa lama di sore hari Maka ia telah menemui seseorang di Kota Raja Apa yang kau ketahui? Bertanya orang itu Sepuluh kawan kita tertangkap Jawab prajurit Y. Ang ternyata adalah salah seorang dari petugas Sandi Kediri Aku sudah tahu Jawab orang itu Mereka adalah orang-orang Y. Ang Dungu Mereka dikalahkan oleh dua orang saja Kedua anak muda itu nampaknya M. Emang berilemu tinggi Mereka adalah anak Mahendra Jawab prajurit itu Apakah keduanya akan tinggal di Kota Raja Agak lama bertanya orang itu? Aku tidak tahu Tetapi sekarang M. R. K. berada di istana mengunjungi ayahnya Jawab prajurit itu Orang yang ditemuinya itu termangu M. Mangu sejenak Namun katanya, orang itu harus mendapat hukumannya Kenapa ia ikut campur dalam persoalan kita? Aku sudah M. Emang katakan kepada kawan-kawanku di dunia keprajuritan Bahwa aku M. Emang ingin mencoba K. Emang puan anak-anak muda itu Berkata prajurit itu Jebak orang itu Kita akan M. Emang bunuhnya Berkata orang yang ditemuinya itu Kita harus M. Emang punyai satu kera Berkata prajurit itu pula Bukankah orang itu pada suatu saat akan M. meninggalkan Kota Raja Kembali K. Emang rumahnya sendiri bertanya orang yang ditemuinya Prajurit itu mengangguk Katanya, agaknya M. Emang demikian Tetapi kapan? Ternyata kau dungu juga seperti sepuluh orang yang tertangkap itu Berkata orang yang ditemuinya itu Kenapa bertanya prajurit itu dengan heran? Kau sudah terlanjur M. menunjukkan sikap terhadap kedua anak Mahendra itu Bukankah dengan demikian Jika terjadi sesuatu, kau akan segera dituduh melakukannya Desis orang yang ditemuinya itu Prajurit itu merenung Katanya, tetapi aku sudah terlanjur mengatakannya Meskipun demikian, persoalannya bukan persoalan antara singasari dan kediri Memang bukan Tetapi aku berniat menghabisi kedua orang itu Bukan sekedar mencobai dan menyakitinya Berkata orang yang ditemuinya itu Prajurit itu termangu-emangu Katanya, kenapa harus dibunuh? Jangan bodoh Bukankah karena mereka, sepuluh orang kita sudah tertangkap Untunglah bahwa sepuluh orang itu termasuk orang-orang yang telah dipisahkan dari kita Sehingga mereka tidak akan menyebut nama kita Berkata orang yang ditemuinya itu Prajurit itu termangu-emangu Namun KM Udian katanya Jika kedua orang itu harus dibunuh Maka aku tidak akan kembali lagi ke lingkungan keprajuritan singasari Kedudukanmu MM berikan keuntungan kepada kita Desis orang yang ditemuinya Tetapi keterlanjuranku dapat MM bahayakan keselamatanku Ajak saksi Biar saksi itu melihat bahwa kau tidak MM bunuhnya Tetapi baru kemudian Setelah kau tinggalkan kedua orang itu dalam keadaan yang buruk Kami akan MM bunuhnya Dengan demikian kau tidak dapat dituduh MM bunuh kedua orang itu Orang itu berhenti sejenak Lalu, itu kalau kau benar-benar menang atas keduanya Tetapi jika kau kalah Maka kami tidak akan dapat MM bantumu Jika kau tidak ingin disebut terlibat dalam pembunuhan itu Sampai kapan kau bertugas di pintu gerbang bertanya orang yang ditemuinya Sepakan Aku baru mendapatkan dua hari Jawab prajurit itu Jadi masih ada tiga hari lagi Desis orang yang ditemuinya Aku kira anak itu tidak akan terlalu lama di kota raja Ingat Jika kau melihat mereka lewat Kau harus mengikutinya dan ingat Bahwa saksi Kau dapat berterus terang menantangnya Karena kau akan menjadi isyarat Bahwa orang yang harus kami bunuh adalah orang yang kau ikuti dan kau tantang berkelahi Menang atau kalah Bukan soal bagiku Karena kami akan bertindak atas mereka setelah kau selesai dan meninggalkan orang itu Prajurit itu termangu emangu Tetapi ia tidak emang punyai pilihan Ia sudah terlanjur melakukan satu kesalahan Karena itu Maka ia harus benar-benar berkelahi Kalah atau menang Sejenak kemudian Prajurit itu telah berada di tugasnya kembali Ia masih akan bertugas di pintu gerbang itu tiga hari lagi Namun selama itu Ia harus mengawasi orang-orang yang berlalu lalang di pintu gerbang Bahkan ia tidak lagi em-em pergunakan waktu-waktu istirahatnya Untuk berjalan-jalan atau pergi kemanapun juga Karena ia em-emang dianggap belum berkeluarga Bahkan saat-saat ia mandi pun ia selalu berpesan kepada kawan-kawannya Jika kau lihat kedua anak muda itu Hentikan em mereka Aku ingin berbicara dengan mereka Aku benci melihat kesombongan em mereka Justru karena prajurit-prajurit berkuda itu menganggap keduanya sebagai pahlawan Kawan-kawannya masih saja em mentertawakannya Seorang di antara em mereka berkata Kenapa kau begitu asar em menaruh perhatian kepada keduanya Apakah kau merasa dirugikan? Apakah keduanya pernah em-em nyakitimu atau em-em punyai persoalan khusus denganmu? Tubuhku em memang tidak disakiti Tetapi hatiku yang tersinggung oleh sikap dan perbuatannya Jawab prajurit itu Bagaimana jika saat anak itu kembali Diiringi pula oleh prajurit berkuda bertanya kawannya Aku akan menantangnya langsung Tentu tidak akan ada orang yang turut campur Kalah atau menang bukan lagi persoalan bagiku Jawab prajurit itu Kawan-kawannya tidak menghiraukannya lagi Mereka menganggap prajurit itu baru mabuk tuak Namun ternyata ia bersungguh-sungguh Setiap saat ia tidak ada di pintu gebang Ia selalu berpesan wanti-wanti Sementara itu, Mah Isap Pukat dan Mah Isasemu Masih berada di tempat yang diperuntukkan bagi Mahendra Selama kedua anak muda itu berada di kota raja Mahendra M. memang pernah dipanggil menghadap secara khusus Tidak di saat diadakan paseban Ada beberapa hal yang dibicarakan Sementara Mahendra M.M. beritahukan K.I. pada Sri Maharaja Bahwa seorang anaknya dan seorang cantrik di padepokannya Telah datang untuk M.M. beritahukan apa yang telah terjadi di padepokannya Jadi jaringan itu sudah merambah kepada kuhan Desi Sri Maharaja Mahendra mengangguk hormat sambil menjawab Hamba Sri Maharaja Agaknya segolongan pemimpin di kediri benar dua ingin menilai Singasari seutuhnya Baiklah, berkata Sri Maharaja Singasari Kita akan menanggapinya Kita akan berbicara dengan para pemimpin dan panglima di Singasari Hamba Sri Maharaja Sahut Mahendra Namun sebaiknya kau dapat M.M. berikan pesan kepada anakmu agar ia berhati Dua, berkata Sri Maharaja pula Hamba Sri Maharaja Untuk padopokan Hamba serta lingkungannya Maka anak Hamba akan dapat berbuat sesuatu Tetapi bagaimana dengan daerah dua lain Berkata Mahendra kemudian Tentu kediri bukan saja mengamati perkembangan terakhir Singasari Tetapi juga berusaha untuk menanamkan pengaruhnya Agar sikap mereka mendapat dukungan Terutama bagi orang dua kediri dan para aku di Singasari M.M. mungkin akan dapat M.M. berikan dukungan kepada mereka Sri Maharaja mengangguk-angguka Katanya kemudian Persoalannya M.M. harus dipecahkan bukan sekedar untuk satu dua tempat Baiklah Paman Mahendra Kita akan segera mengadakan pertemuan khusus Ya Tetapi bukankah Paman Mahendra tidak akan meninggalkan istana bertanya Sri Maharaja Tidak Hamba tidak akan ikut kembali kepada pokan Jawab Mahendra Kapan anakmu akan kembali ke perguruannya bertanya Sri Maharaja pula Ia akan berada di Singasari tiga hari tiga malam Jawab Mahendra Baiklah Pada pokanmu akan dapat menjadi salah satu sumber keterangan Setiap kali aku akan M.M. merintahkan penghubung untuk pergi kepada pokan Bajra setah Mungkin ada keterangan yang dapat menjadi bahan pertimbangan kami Selain bahan-bahan yang tentu akan kami hempun dari para aku Namun juga dari para petugas Sandi Berkata Sri Maharaja Namun katanya kemudian Jika anakmu dan cantri itu akan kembali kepada pokan Biarlah mereka minta diri kepada aku Hamba Sri Maharaja Jawab Mahendra Hamba akan M.M. bawa mereka menghadap Sebenarnya lah sehari kemudian Menjelang hari keberangkatan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu kembali kepada pokan Mereka telah dibawa oleh Mahendra untuk menghadap Sri Maharaja telah M.M. berikan kesempatan kepada anak Mahendra itu menjelang sore hari dan diterima di Serambi samping Yang menerima Mahisa Pukat dan Mahisa Semu bukan hanya Sri Maharaja, tetapi juga Ratu Angabaya Kedua-duanya pernah M.M. mengenal Mahisa Pukat sebelumnya Sehingga M.M. mereka dapat berbicara dengan lancar Mahisa Semu Mas juga tersendat-sendat ketika satu dua kali ia harus M. menjawab pertanyaan Sri Maharaja atau Ratu Angabaya Namun semakin lama, ia pun menjadi semakin rancak juga berbicara Kenapa Mahisa Murti tidak kau ajak serta bertanya Sri Maharaja Ampun Sri Maharaja, Mahisa Murti harus menunggui pada pokan kami Kami tidak dapat bersama-sama meninggalkan pada pokan itu dalam suasana seperti ini Jawab Mahisa Pukat Sri Maharaja mengangguk-angguk Ia mengerti bahwa salah seorang di antara kedua anak Mahendra itu harus berada di tempat Kepada Mahisa Pukat, Sri Maharaja juga menyatakan kesediaannya untuk selalu M.M. ngirimkan penghubung Bukan saja antara Mahendra dan anak-anaknya, tetapi terutama laporan-laporan tentang kegiatan pada pokan itu serta pengamatan mereka terhadap keadaan lingkungan M.M. mereka Bagaimanapun juga kegiatan segolongan orang-orang kediri itu harus mendapat perhatian Seperti Yeang dikatakan oleh Mahendra, maka ternyata Sri Maharaja dan Ratu Angabaya menaruh perhatian Yeang besar terhadap perkembangan pada pokan Bajrasata Sehingga Sri Baginda itu pun berkata, pada saatnya, aku akan mengirimkan sesuatu Yeang dapat membantu mengembangkan pada pokan itu Mungkin alat-alat pertanian, mungkin perlengkapan lain Yeang kalian butuhkan Sekedar untuk M.M. bantu perkembangan pada pokan M.M. meskipun aku tahu bahwa tanpa bantuanku pada pokan M.M. akan berkembang dengan baik Tetapi usahamu M.M. nempatkan orang-orang yang sebelumnya tidak berarti sama sekali bagi kehidupan orang banyak Namun Yeang akhirnya menyadari kesesatan mereka di sebuah padukuhan adalah usaha Yeang sangat baik Kerennya mereka patut juga diberi kelengkapan yang M.M. mereka butuhkan Ampun Sri Maharaja, hamba atas nama seisi pada pokan serta lingkungan kami, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jawab Mahisa Pukat Tetapi aku tidak dapat menyertakan bersamamu besok, berkata Sri Maharaja kemudian Sekali lagi hamba mengucapkan terima kasih, jawab Mahisa Pukat Yeang M.M. pergunakan kesempatan itu untuk mohon diri pula Baiklah, berkata Sri Maharaja, tetapi hati-hatilah Keadaan berkembang ke arah yang tidak kita inginkan Mahisa Pukat dan Mahisa semua mengangguk dalam-dalam Dengan tulusnya mereka masih saja M.M. ngulangi ucapan terima kasih atas perhatian Sri Maharaja di Singasari atas padepokan mereka Demikianlah, M.A.K. bersama Mahendra mereka pun telah meninggalkan seram di samping Kembali ke tempat yang diperuntukkan bagi Mahendra, masih di lingkungan istana Keduanya pun malam itu telah berkemaes, karena esok pagi-pagi keduanya akan meninggalkan Kota Raja kembali ke padepokan mereka Ternyata Mahisa Pukat dan Mahisa semua tidak M.M. perpanjang kehadiran M.R.K. di Kota Raja Seperti yang sudah M.R.K. rencanakan maka mereka pun akan benar-benar kembali esok pagi Aku tidak sampai hati M. meninggalkan Mahisa Murti terlalu lama, berkata Mahisa Pukat Mahendra menarik nafas dalam-dalam Ia dapat M.M. ngerti perasaan Mahisa Pukat Keduanya jarang sekali berpisah Karena itu, maka tiga hari tiga malam ditambah perjalanan ke Dendari Kota Raja Bagi Mahisa Pukat tentu terasa lama sekali Karena itu, maka Mahendra tidak menahannya lagi Di keesokan harinya, Mahisa Pukat dan Mahisa semua benar-benar telah minta diri Namun rasa-rasanya ada sesuatu yang M. menggelisahkan Mahendra Karena itu, maka ia pun berkata, ketika kalian M.M. masuki Kota Raja, kalian telah M.M. bewa satu persoalan Kalian telah menangkap sepuluh orang petugas Sandi dari Kediri M. meskipun bukan dari pemerintahan di Kediri Karena itu berhati-hatilah Mungkin kawan-kawan mereka telah mendendam Mahisa Pukat mengangguk hormat Sambil mencium tangan ayahnya ia berkata Aku M. mohon dua restu ayah Aku akan berhati-hati Mahendra M. engusap kepala anaknya sambil menjawab Aku akan selalu berdoa bagi kalian berdua dan sisi pada pokan Mahisa Semu pun kemudian telah mohon diri pula kepada Mahendra Sementara Mahendra berpesan, jangan lupa mengobati luka-lukamu meskipun nampaknya sudah sembuh Baiki Mahendra, jawab Mahisa Semu Demikianlah maka keduanya pun telah M. meninggalkan istana Singasari Menyusuri jalan-jalan Kota Raja Yeang masih sepi Matahari masih belum terbit, meskipun langit telah menjadi merah Ternyata keduanya tidak ingin singgah ke pasar Yeang tentu sudah mulai ramai Keduanya ingin segera meninggalkan Kota Raja, M. M. Asuki jalan langsung kepada pokan mereka Ketika matahari mulai menjenguk Cakrawala keduanya telah melintasi pintu gerbang Kota Raja Yeang sudah terbuka Justru saat orang Yeang menunggunya bertugas di hari terakhir Karena itu, demikian prajurit itu melihat Mahisa Pukat dan Mahisa Semu lewat Maka dengan serta emerta ia telah menghentikannya Ada sesuatu Yeang ingin aku bicarakan, berkata prajurit itu Mahisa Pukat terkejut Namun ia pun telah berhenti pula bersama Mahisa Semu Keduanya segera meloncat turun dari punggung kuda mereka Ada apa kisah nak bertanya Mahisa Pukat Bukankah kalian berdua yang dikatakan oleh perwira prajurit berkuda itu Sebagai orang Yeang telah menangkap 10 orang prajurit Sandi dari kediri Bertanya prajurit itu Aku tidak tahu apakah mereka prajurit atau sekedar orang-orang kebanyakan dalam tugas Sandi Jawab Mahisa Pukat Siapapun mereka, tetapi aku tidak percaya bahwa kalian berdua dapat mengalahkan 10 orang Apalagi para petugas Sandi yang tentu sudah mendapat latihan khusus Geram prajurit itu Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam Katanya, baiklah Jika kalian tidak percaya, tidak mengapa Lupakan saja Tidak mungkin aku melupakan kesombonganmu saat kau datang bersama perwira pasukan berkuda itu Jawab prajurit itu Kami tidak datang bersama perwira prajurit berkuda itu Berkata Mahisa Pukat Selanjutnya, kami berdua datang lebih dahulu Baru perwira itu datang kemudian Ya, itulah Yeang aku maksud Kau kemudian menjadi sangat sombong dan menyakitkan hati Berkata prajurit itu Maaf, aku tidak sengaja berbuat demikian Balas Mahisa Pukat Ia tidak terbiasa menahan diri sejauh itu Tetapi karena ia tidak ingin berselisih dengan seorang prajurit Maka Mahisa Pukat itu telah melakukannya Terlambat, jawab prajurit itu Jadi apakah maksudmu yang sebenarnya ternyata Mahisa Pukat pun menjadi sulit untuk terlalu menahan diri? Aku ingin menjajagi kemampuanmu, jawab prajurit itu Mahisa Pukat Ia yang mencoba menahan diri, betapa jantungnya seakan-akan hampir meledak Tetapi tidak di sini, berkata prajurit itu Tunggulah aku berpakaian sejenak Kita akan pergi ke bulak sebelah atau ke Kedai Yeang kau maksudkan Kita akan M.M. buktikan Apakah kau seorang pembohong atau tidak? Kenapa sejauh itu berkata Mahisa Pukat Sebenarnya kau dapat menghubungi prajurit berkuda itu dan menanyakan kebenaran berita itu Bukan langsung M.M. buktikannya Kau takut bertanya prajurit itu Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam Ia merasa sikap prajurit itu sangat aneh Bahkan berlebihan Namun Mahisa Pukat pun tidak ingin dianggap ketakutan menghadapi tantangan itu Sebenarnya lah Yeang menjadi heran bukan hanya Mahisa Pukat saja Bahkan kawan-kawannya pun M.M. menjadi heran Mungkin saja seseorang tidak percaya bahwa kedua anak muda itu sudah M.M. ngalahkan 10 orang Tetapi buat apa harus M.M. buktikannya? Tetapi prajurit itu justru mengajak dua orang kawannya untuk menjadi saksi Lihat apakah benar orang-orang itu pantas dipercaya Berkata prajurit itu Dua kawannya ternyata tidak berkeberatan untuk menjadi saksi Bahkan keduanya M.M.M. ingin melihat apa yang sebenarnya akan terjadi Pemimpin prajurit Yeang bertugas itu pun sebenarnya menganggap sikap prajuritnya itu berlebihan Tetapi pemimpin prajurit Yeang bertugas itu sendiri M.M.M.M. rasa tersinggung Atas sikap pemimpin prajurit berkuda yang menganggapnya tidak berarti sama sekali Karena itu, jika kedua orang anak muda itu M.M.M. orang-orang Yeang dimanjakan oleh para prajurit berkuda Biarlah mereka tahu bahwa prajuritnya pun M.M. miliki kelebihan Sebagaimana kedua orang anak muda itu Dengan demikian maka pemimpin prajurit Yeang bertugas di hari terakhir itu telah M.M.M. berikan izin kepada ketiga orang Prajuritnya untuk mengikuti kedua orang anak muda itu sampai kebulak panjang Ketiga prajurit itu pun kemudian dengan cepat berpakaian Mereka berjalan mengikuti M.M.M. Pukat dan M.M.M. Semu yang juga berjalan sambil menuntut kudanya M.M.M. menuju ke bulak panjang yang tidak begitu banyak dilalui orang Ketika mereka menjumpai simpangan kecil, maka M.M.M.M.M. mengikuti aliran sebuah prajurit yang agak besar Dalam pada itu, dari kejauhan, dua orang Yeang ditugaskan untuk mengawasi kedua orang anak muda Yang telah menangkap sekelompok petugas Sandi itu hampir menjadi putus asa Setelah berganti-ganti beberapa kali, maka kedua orang yang bertugas pagi itu melihat dua orang yang M.M.M. bawa kudanya diikuti oleh tiga orang prajurit dari pintu gerbang kotai aja Itulah mereka, desis seorang di antara keduanya Aku hampir menjadi gila Tetapi hari ini adalah hari terakhir kita menunggunya Jika hari ini keduanya tidak lewat, maka kita menganggap bahwa keduanya M.M.M.M. tidak akan lewat Apalagi hari ini adalah tugas prajurit itu di hari terakhir sehingga isyarat seperti Yeang dilakukannya itu tidak akan dapat diberikannya esok atau hari dua selanjutnya Sahut kawannya Tetapi kita harus menemukan care lain Kedua anak muda itu harus kita dapatkan Keduanya benar-benar telah menyebabkan sepuluh orang kawan-kawan kita tertangkap Apakah kita akan M.M.M. biarkannya lepas berkata orang yang pertama Kawannya M.M.M. ngangguk-ngguk Kedua orang anak muda itu memang sudah berdosa besar, sehingga mereka memang harus memikul hukuman atas dosa mereka itu. Seperti yang harus dilakukannya, maka kedua orang itu pun telah melepaskan dua ekor burung merpati dengan sendaran pada ekornya. Kedua burung itu akan terbang tinggi dan kembali ke tempat yang sudah ditentukan. Di tempat itu pula lah beberapa orang telah bersiap menunggu isyarat itu. Ketika mereka mendengar suara sendaran, maka seorang di antara mereka pun telah keluar dan turun ke halaman. Ternyata yang dilihatnya adalah burung merpati yang telah dibawa oleh kedua orang yang mengawasi pintu gerbang kota raja. Akhirnya, setelah kita menjadi jemuh terhadap pekerjaan ini, kita dapat berhasil. Kedua orang itu tentu sudah keluar dari pintu gerbang kota raja, diiringi oleh kawan kita yang bertugas di lingkungan keprajuritan itu sebagaimana dijanjikannya, berkata orang itu kepada kawan-kawannya yang ada di dalam. Kita persiapkan sekelompok orang yang dengan pasti akan dapat MN bunuh mereka berdua, berkata seorang yang bertubuh tinggi tegap seperti raksasa. Semuanya ada 15 orang, berkata orang kawannya, ditambah dengan kedua orang yang mendapat giliran mengawasi pintu gerbang kota raja itu. Jika 10 orang itu tidak mampu bertahan melawan keduanya, maka 17 orang tentu akan mampu MN bunuh keduanya. Jika kita gagal, maka biarlah kita bersama SMA dimusnahkannya. Karena kita M memang tidak berharga sama sekali, berkata orang yang bertubuh tinggi tegap seperti raksasa itu. Demikianlah, dengan cepat mereka pun segera berkemas. Mereka semuanya, 15 orang, dengan tergesa-gesa telah meninggalkan rumah yang mereka pergunakan itu, menyusuri pematang untuk mengambil jalan pintas. Kedua orang yang MN berikan isyarat dengan burung merpati itu telah MN nunggu mereka dan menunjukkan kemana orang-orang yang mereka cari itu pergi. Kita menunggu prajurit itu menyelesaikan tugasnya. Kalah atau MN nang. Kita baru akan datang kemudian, berkata orang bertubuh raksasa itu. Kawan-kawannya mengangguk-anggukah. Mereka harus menjaga agar prajurit itu tidak terasa terlibat dalam rencana mereka. Saksi-saksi akan mengatakan, bahwa prajurit itu hanya melakukan penjajagan, kemudian meninggalkannya. Kalah atau menang. Yang terjadi kemudian, sama sekali di luar tanggung jawab prajurit itu. Sebenarnya lah bagi kawan-kawannya yang dilakukan oleh prajurit itu tidak lebih dari satu isyarat, bahwa orang yang diikuti dan kemudian ditantangnya untuk bertempur itulah orang-orang yang harus dimusnahkan. Beberapa saat kemudian, maka prajurit yang MN bawa dua orang saksi itu telah berada di tempat yang dianggap sepi. Jalan kecil atau lebih tepat di atas tanggung parit, prajurit itu kemudian berhenti dan MN menantang Mahisa Pukat dan Mahisa Semu untuk MN buktikan, apakah benar mereka dapat mengalahkan sepuluh orang yang tentu terlatih baik. Baiklah. Aku seorang diri. Kalian dapat bertempur berdua, berkata prajurit itu. Tetapi Mahisa Pukat berkata, tidak. Aku akan bertempur seorang diri. Jangan terlalu sombong. Aku sebenarnya tidak ingin MN matahkan lemarmu. Tetapi jika kau terlalu sombong, maka kau MN buat aku MN jadi semakin marah, berkata prajurit itu. Terserah saja kepadamu, berkata Mahisa Pukat, kau dapat marah, jengkel, kecewa atau perasaan apa saja. Cukup, geram prajurit itu. Jangan MN aksa aku kehilangan kendali sehingga MN bunuhmu. Aku tidak ingin melakukannya, karena aku hanya ingin MN buktikan kemampuanmu. Mahisa Pukat pun kemudian segera bersiap. Ia tidak mau MN biarkan Mahisa Semu menghadapi lawannya itu, sebagaimana diinginkannya. Sambil berbisik Mahisa Pukat berkata, jangan. Mungkin ia benar-benar MN miliki ilmu yang tinggi. Mahisa Semu tidak MN aksa. Sementara prajurit itu berkata, marilah berdua. Sudah aku peringatkan. Jangan terlalu sombong. Kawakan MN esal nanti. Mahisa Pukat yang sudah bersiap itu berkata, aku akan segera mulai. Jika kau masih berbicara saja, maka kau akan kehilangan waktu yang sangat berharga pada serangan pertama. Anak iblis, prajurit itu mengumpet. Mahisa Pukat tidak menjawab lagi. Tetapi kakinya mulai bergerak meskipun hanya sekedar untuk M menggelitik lawannya. Sementara itu lawannya pun segera bersiap pula. Kedua tangannya bergerak dengan cepat. Kakinya berloncatan dengan tangkas ni A. Sekali-sekali meloncat M mendekat. Kemudian melenting menjauh. Tangannya bersilang di dadanya, namun satu tangannya pun kemudian terjulur dengan telapak tangan menelungkup dan ibu jari terlipat. Sedangkan tangannya yang lain bergerak M mendatar dan telapak tangannya yang juga M nelungkup berada di depan lengannya. Namun kemudian tangan yang terjulur itu ditariknya. Dengan satu loncatan kecil prajurit itu telah merubah sikapnya. Tangannya yang terjulur K M mudian merentang. Seterus ni A kedua tangannya pun berputar di depan dadanya, kemudian sambil memiringkan tubuhnya kedua tangannya itu bersilang di depan wajahnya. Satu gerakan yang manis telah melemparkan prajurit itu langsung melipat kakinya rendah-rendah, sehingga prajurit itu terduduk di tanah. Sebelum lawannya berbuat sesuatu, prajurit itu telah melenting berdiri sambil menjulurkan kakinya meniarang ke arah lawannya. Mahisap Pukat yang berdiri saja sambil menunggu, dengan sigapnya menghindari serangan itu. Demikian orang itu kemudian berdiri tegak, maka Mahisap Pukat langsung meloncat mendekat. Tanpa banyak bergerak, tangannya telah menyusup di antara pertahanan prajurit yang ternyata sangat rapuh itu. Satu pukulan yang keras menghantam bagian bawah dadanya, sehingga serangan itu rasa-rasanya langsung mengenai ulu hati. Prajurit itu M M bungkuk sambil mengaduh M menahan sakit yang menggigit bagian dalam tubuhnya. Namun selagi ia terbungkuk, maka Mahisap Pukat telah mengayunkan tangannya. Dengan sisi telapak tangannya, Mahisap Pukat telah memukul tengkuk prajurit itu. Tidak dengan sepenuh tenaganya. Namun ternyata pukulan itu telah mengakhiri perlawanan prajurit yang belum sempat berbuat sesuatu itu kecuali berloncatan dengan tangan yang berputaran melingkar-lingkar. Prajurit itu jatuh terpelungkup. Terdengar ia mengerang kesakitan. Namun ia sudah tidak mampu bangkit lagi. Kedua orang kawannya Y M menjadi saksi dengan tergesa-gesa M mendekatinya. Kemudian menolongnya untuk bangkit. Orang itu M memang berusaha untuk bangkit. Tetapi ia tidak mampu berdiri tegak sendiri. Kedua kawannya harus M M meganginya dan M M apahnya. Bahkan seorang di antara kedua kawannya sempat bertanya, Apakah penjajaganmu sudah selesai atau baru akan mulai orang itu M M ngerang kesakitan? Katanya, bukankah aku belum mati? Tentu belum. Kau baru akan mulai menjajagi kekuatan anak muda yang menangkap 10 orang petugas Sandi, tetapi kau tidak percaya. Nah, anak itu sudah siap. Lakukanlah, berkata kawannya Y M M apahnya. Jangan gila. Rasa-rasanya leherku patah, seisi dadaku rontoh semuanya, berkata prajurit itu. Kedua kawannya menarik nafas panjang. Setelah salingnya memandang sejenak, maka seorang di antara kedua orang kawannya itu berkata, Jadi, kau sudah merasa bahwa kau kalah? Anak iblis, geram prajurit itu, ia curang dan licik. Sebelum aku bersiap, ia sudah menyerang. Kau menyerang lebih dahulu, berkata kawannya. Itulah. Selagi aku menyerang, ia justru M M manfaatkan saat seperti itu, katanya dengan nafas tertengah-hengah. Nampaknya kau sudah M menjadi gila, berkata kawannya yang lain. Kemudian ia pun berkata kepada Mah Isa Pukat. Sudahlah anak muda. Nampaknya ia akan M M rasa puas, bahwa ia sudah menuruti hatinya, mencoba menjajagi kemampuanmu. Baiklah kisana, berkata Mah Isa Pukat, aku akan melanjutkan perjalananku. Perjalananku masih panjang. Bawa aku kembali, cepat, M intah prajurit yang kesakitan itu. Ketiga orang prajurit itu pun kemudian telah M meninggalkan Mah Isa Pukat dan Mah Isa Semu yang berdiri termangu-mangu. Sambil tersenipu Mah Isa Semu berkata, kenapa kau menjadi demikian emarah kepadanya, sehingga dalam waktu yang sangat singkat, kau sudah menelesaikannya? Aku benci kepada orang yang tidak pernah M M percayai kelebihan orang lain. Biarlah ia menyadari, bahwa seharusnya ia tidak berbuat demikian, jawab Mah Isa Pukat. Sambil M M perhatikan ketiga orang prajurit yang berjalan menjauh. Katanya kemudian, nampaknya kedua orang kawannya itu pun tidak menyetujui sikapnya. Mereka justru mengejek kawannya yang kesakitan itu. Ya, agaknya M emang demikian, sahut Mah Isa Semu. Sudahlah. Marilah, kita melanjutkan perjalanan, ajak Mah Isa Pukat tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Namun prajurit yang dikalahkan oleh Mah Isa Pukat dalam waktu sekejap itu sama sekali tidak mengira, bahwa kemampuan anak muda itu M emang terlalu tinggi. Ia pun sebenarnya merasa malu, bahwa hanya dalam sekejap, ia sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Sedangkan sebelumnya ia sudah M menantang kedua anak muda itu untuk maju bersama-sama. Namun prajurit itu berkata di dalam hati, tetapi kawan-kawanku tentu lebih dari 10 orang akan menunggumu berdua. Kalian berdua M emang harus mati. Sebenarnya lah, 17 orang tengah berjalan menyusuri pematang. Mereka langsung turun ke bulak panjang, mencegat perjalanan Mah Isa Pukat dan Mah Isa Semu yang akan kembali kepada Pokan Bajra setah. Mah Isa Pukat dan Mah Isa Semu sama sekali M emang tidak menduga bahwa mereka akan menghadapi kesulitan di perjalanan. Meskipun keduanya M emang eme rasa heran atas sikap dan tingkah laku prajurit yang mencegatnya untuk menjajagi kemampuannya itu. Namun keduanya telah dikejutkan oleh sekelompok orang yang menunggu mereka di pinggir jalan, sebelum keduanya sampai ke kedai tempat 10 orang petugas sandi yang ditangkapnya itu berkumpul. Apalagi yang akan terjadi, berkata Mah Isa Pukat. Mah Isa Semu pun mengerutkan keningnya. Namun ia tidak menjawab. Jika ada jalan simpang, aku eme melih melalui jalan simpang itu, berkata Mah Isa Pukat. Tetapi mereka akan menuduh kami ketakutan, desis Mah Isa Semu. Aku tidak berkeberatan, berkata Mah Isa Pukat kemudian. Mah Isa Semu tidak menjawab lagi. Tetapi mereka berdua telah menjadi semakin dekat dengan sekelompok orang yang berdiri di pinggir jalan itu. Mudah-mudahan eme mereka tidak berkepentingan dengan kita, berkata Mah Isa Pukat kemudian. Dengan demikian maka kedua orang anak muda yang berkuda itu semakin lama menjadi semakin dekat dengan kelompok orang yang nampaknya eme memang sedang menunggunya. Mah Isa Pukat dan Mah Isa Semu menjadi yakin, ketika dua orang di antara mereka justru melangkah ke tengah-tengah jalan sambil mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi. Mah Isa Pukat dan Mah Isa Semu eme memang berhenti beberapa langkah dari kedua orang yang mengangkat tangannya di tengah jalan itu. Mendekatlah, teriak kedua orang yang berdiri di tengah jalan sambil mengangkat tangannya itu hampir berbareng. Mah Isa Murti dan Mah Isa Semu sama sekali tidak beranjak dari tempat kudanya berhenti. Cepat, kemarilah, bentak salah searang dari kedua orang itu. Tetapi Mah Isa Pukat eme menggeleng lemah sambil eme menjawab, Aku tidak mau mendekat. Ini perintah, geram orang itu. Seseorang hanya dapat eme merintah orang-orang yang menjadi bawahannya atau eme nempatkan dirinya di bawah pengaruh orang yang eme merintahnya. Sedangkan aku bukan orang di bawah pimpinanmu dan aku tidak sedang dalam pesona wibawamu, jawab Mah Isa Pukat. Gila kau, geram salah seorang yang eme mencegat keduanya itu. Mah Isa Pukat tidak menjawab. Tetapi ia benar-benar tidak mau mendekat. Karena itu, maka orang-orang yang mencegatnya tidak mau kehilangan kedua orang anak muda itu. Yang oleh syarat prajurit yang bertugas direk olah adalah anak emuda yang telah menangkap sepuluh orang kawan-kawan mereka. Dengan demikian maka salah seorang di antara mereka itu pun telah eme memberikan perintah, kepung kedua orang anak muda itu. Orang-orang itu tidak menunggu perintah berikutnya. Mereka pun segera eme mencar eme mengepung kedua orang anak muda yang telah diputuskan untuk eme mendapat hukuman mati itu. Sebenarnya lah, pemimpin dari orang-orang yang mengepung Mah Isa Pukat dan Mah Isa semua itu pun melangkah maju sambil berkata, Anak-anak muda, kalian harus menghadapi pengadilan yang akan eme memutuskan nasibmu, karena kau telah ikut campur persoalan orang lain. Apakah yang kalian maksud bertanya Mah Isa Pukat? Kalian langsung atau tidak langsung telah eme ni ebabkan? Sepuluh kawan-kawan kami ditangkap oleh prajurit Singasari, berkata pemimpin itu. Ya, Mah Isa Pukat tidak ingkar, keputusan apa yang akan kalian ambil? Kalian akan dijatuhi hukuman mati. Kalian tidak perlu melawan, karena hal itu hanya akan menyulitkan masa eme asa akhir kalian. Kalian harus mengiklaskan ni awal kalian. Jika kalian dengan sikap seorang laki-laki menghadapi hukuman itu, maka hukuman yang akan kalian terima adalah hukuman. Mati dengan kereye yang paling baik. Tetapi jika kalian mencoba melawan, maka nasib kalian akan menjadi sangat buruk. Kami telah mengalahkan sepuluh orang. Jumlah kalian tidak terpaut banyak. Karena itu, maka kami berdua pun akan mengalahkan kalian. Hukuman yang akan kami jatuhkan atas kalian, adalah sama seperti hukuman yang akan kalian jatuhkan kepadaku. Jika kalian dengan sikap seorang laki-laki menghadapi hukuman itu, maka hukuman yang akan kalian terima adalah hukuman mati dengan kereye yang paling baik. Cukup, teriak pemimpin dari orang-orang yang mengepung kedua orang anak muda itu, kalian bukan saja berusaha untuk mengingkari hukuman yang akan kami jatuhkan. Tetapi kalian dengan sombong telah menghina kami. Karena itu, maka hukuman bagi kalian adalah hukuman mati dengan melalui hukuman picis. Kami akan M.M. bawa kalian ke sarang kami, mengikat pada sebuah patok kayu yang besar. Setiap orang akan mengiris kulit dan dagingmu, kemudian M.M. bubuhkan garam dan air jeruk. Baru hari ketiga atau kelima kalian akan benar-benar mati. Tetapi Mah Isap Pukat tertawa. Katanya, kalian jangan bertindak terlalu kejam seperti itu. Kalian tidak boleh kehilangan dasar-dasar kemanusiaan kalian. Persetan dengan kalian berdua, geram pemimpin itu. Dengan lantang ia pun, telah M.M. merintahkan orang-orangnya untuk bersiap. Sebenarnya lah Mah Isap Pukat dan Mah Isap Semu menjadi berdebar-debar juga. Mereka berhadapan dengan sekitar 17 orang. Satu jumlah yang cukup banyak. Seandainya saja Mah Isap Pukat dengan tanpa peringatan mendahului mereka. Menghadapi mereka dengan kemampuan ilmu-nya dilambari pula dengan ilmu yang mereka sadap dari orang tuanya, dari aku lemah warah dan dari beberapa orang lain termasuk landasan kekuatan yang dapat disalurkan lewat senjatanya, maka ia akan dapat M.M. bantai lawan-lawannya. Tetapi apakah ia sampai hati untuk berbuat demikian? Untuk beberapa saat Mah Isap Pukat M.M.M. termangu-mangu. Jika ia sekedar M.M. pergunakan ilmu pedangnya serta kemampuannya menghisap kekuatan dan tenaga iawannya, apakah Mah Isap Semu akan mampu bertahan cukup lama? Selagi Mah Isap Pukat sedang termangu-mangu, maka orang-orang yang mengepungnya telah menjadi semakin rapat. Sementara pemimpin dari orang-orang yang menierangnya itu berkita, kau hanya dapat M.N.I. Eh Sali sikap sombongmu. Tetapi semuanya sudah terlambat. Kau akan menanggung hukuman yang paling gila yang pernah kami lakukan. Mah Isap Pukat dan Mah Isap Semu pun kemudian telah meloncat turun dari kuda mereka. Mereka menganggap bahwa bertempur di atas punggung kuda tentu tidak akan menguntungkan. Mereka pun akan sangat sulit untuk M.M.M. Maksa menembes kepungan itu, karena ujung senjata telah teracu. Karena itu, untuk menghadapi orang-orang yang mengepungnya, Mah Isap Pukat dan Mah Isap Semu akan melawan mereka di atas tanah. Bahkan dengan tidak ragu-ragu keduanya berjalan ke tepi jalan untuk menambatkan kuda-kuda mereka, sementara orang-orang yang mengepungnya justru melangkah mundur. Jangan biarkan mereka teriak pemimpin mereka, usahakan agar kalian dapat menangkap mereka hidup-hidup. Kita akan M.M. buat acara kematiannya dengan sebaik-baiknya. Kalian hanya akan M.N.I. iksa diri, jawab Mah Isap Pukat Lantang. Tiba-tiba saja ia mencabut pedangnya sambil berteriak, lihat, apa yang aku pegang. Orang-orang yang mengepungnya M.M.M. melihat sebilah pedang Ye Ang berwarna kehijau-hijauan. Namun pemimpin mereka berteriak, pedang Ye Ang tidak ada artinya apa-apa. Tidak lebih dari parang gembala yang sedang mencari kayu di hutan. Mah Isap Pukat M.M.M. tersinggung. Beberapa orang telah mengorbankan nyawanya untuk merebut pedang Ye Ang oleh pembuatnya disebut keris itu. Meskipun demikian tidak terpikir oleh Mah Isap Pukat untuk menghentakan ilmu-nya dengan M.M.M. memutar pedangnya, sehingga orang-orang yang mengepungnya itu akan dibantainya dengan ilmu-nya. Namun demikian, Mah Isap Pukat harus memikirkan Mah Isap Semu Ye Ang tentu akan segera mengalami kesulitan Jika separoh dari orang-orang itu meniarang Mah Isap Semu dan separoh menyerang dirinya. Sementara itu pemimpin sekelompok orang itu pun kemudian berkata, Jangan menunggu lagi. Kita harus segera bergerak. Orang-orangnya M.M.M.M. segera bergerak. Tetapi sebelum pertempuran Ye Ang sebenarnya terjadi, maka beberapa orang telah berloncatan dari baik gerumbul-gerumbul perlu. Agaknya orang-orang Ye Ang M.M.M. ngepung Mah Isap Pukat dan Mah Isap Semu, bahkan Mah Isap Pukat dan Mah Isap Semu sendiri menjadi sangat tegang serta M.M.M. memusatkan perhatian M.M.M. mereka kepada lawan-lawannya sehingga mereka tidak melihat kehadiran beberapa orang mendekati Arna. Kedatangan orang-orang itu M.M.M.M. mengejutkan. Yang kemudian berdiri tegak adalah 6 orang dalam pakaian keprajuritan. Bukankah kau tidak lupa kepada ku bertanya perwira prajurit berkuda Ye Ang bersama Mah Isap Pukat dan Mah Isap Semu M.M.M. Asuki gerbang halaman istana Singasari dan mengantarkannya menemui ayahnya. Mah Isap Pukat tersenyum. Katanya, tentu tidak. Bukankah kita bersama-sama menangkap 10 orang petugas sandi dari kediri itu? Bukankah kita bersama-sama? Tetapi kau berdua, jawab perwira itu sambil tertawa. Mah Isap Pukat sempat tertawa pula. Katanya, sudahlah. Sekarang kita berhadapan lagi dengan sekelompok petugas sandi dari kediri. Kami sudah M.M. rasa curiga. Laporan tentang tingkah laku prajurit Ye Ang berpura-pura menjajagi ilmumu yang sebenarnya tidak lebih dari sebuah isyarat, M.M. buat kami harus M.M. ngambil langkah-langkah. Ternyata kecurigaan kami itu beralasan. Kalian telah dihentikan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, yang tentu kawan-kawan dan para petugas sandi itu, desis perwira prajurit berkuda itu. Cukup, pemimpin dari orang-orang Ye Ang yang menghentikan Mah Isap Pukat dan Mah Isha semua itu berteriak. Siapapun kalian, tetapi jumlah kalian terlalu sedikit untuk melawan kami.